Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan, bisa situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, jadi pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jangan empat bulan, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiap bulan. Gadai harian. Rebus cepat hitung harian. Gadai primal. Tunggal dua bulan, maksud berlima ratus ribu. Gadai efek. Bisa angsur tiap bulan. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Saham dan obligasi. Pasti bisa. Jaminan aman. Jaminan aman. Jaminan aman. Jaminan aman. Tidak cepat. Mencoy ronyo. Bayarnya gampang. Dan fleksibel. Fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siang saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di pegadaian. Hai mas. Pesanannya ramai. Tapi modalnya gak sampai. Tenang aja. Kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi pandai pakai kursi syariah dari pegadaian. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun aku menunda. Maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memakbukan hambanya yang terpanggil dan berniat. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih hiasi. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, dimana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat emas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan, bisa situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Mau tahu cara gadai yang pandai? Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan, bisa. Perhiasan, bisa. Kendaraan, bisa. Barang elektronik, bisa. Saham dan obligasi, pasti bisa. Jaminan aman, disuransikan. Tidak cepat, mencoy londok. Bayarnya gampang, fleksibel. Generasi Pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi Pandai pakai gadai di pegadaian. Hai mas, pesanannya ramai. Tapi modalnya nggak sampai. Tenang aja, kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi Pandai pakai kursi syariah dari pegadaian. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan, sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun, aku menunda. Aduh, maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini, semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun, aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memapukan hambanya yang terpanggil dan berniat haji. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih hiasi. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, dimana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat emas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo dahluas aplikasinya. Mau tau cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jangan empat turun, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiapunan. Gadai harian. Rebus cepat hitung harian. Gadai primah. Tengah bulan, dua bulan, masuk berlima ratus ribu. Gadai efek. Bisa tersebut digadai. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Taham dan obligasi. Pasti bisa. Jaminan aman. Yang surat sikat. Tentang cepat. Mencoy londok. Bayarnya gampang. Dan fleksibel. Fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di pegadaian. Hai mas. Pesanannya ramai. Tapi modalnya gak sampai. Tenang aja. Kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi pandai pakai kursi syariah dari pegadaian. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun aku menunda. Aduh. Maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memakbukan hambanya yang terpanggil dan berniat. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih nyakit. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, dimana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat emas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Mau tau cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jaka empat turan, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiapun. Gadai harian. Rebus cepat hitung harian. Gadai primah. Pantulan, rempulan masih 500 ribu. Gadai efek. Hadirin yang berbahagia. Bapak tamu undangan yang kami hormati. Kami persilakan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Generasi pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di pegadaian. Hadirin yang berbahagia. Bapak ibu tamu undangan yang kami hormati. Kami persilakan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun, aku menunda. Aduh, maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini, semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun, aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memapukan hambanya yang terpanggil dan berniat. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih yakin. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Di mana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat mas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung hujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan, di saat situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Mau tau cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jaka empat turan, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiap pun. Gadai harian. Rebus cepat hitung harian. Gadai primal. Tampang bunga, dua bulan, masing-mari 500 ribu. Gadai efek. Tapi buatan selalu, biasanya lebih gandai. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Taham dan obligasi. Basti bisa. Jaminan aman. Yusuran tiga. Tidak cepat. Mencari lonya. Bayarnya gampang. Dan fleksibel. Fleksibel. Generasi Pandai adalah generasi yang siang saat darurat. Generasi Pandai pakai gadai di Begadayan. Hai Mas. Pesanannya ramai. Tapi modalnya nggak sampai. Tenang aja. Kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi Pandai pakai kursyariah dari Begadayan. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun aku menunda. Maaf ya Mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memampukan hambanya yang terpanggil dan berniat. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji Begadaya menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih nyati. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, dimana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di Begadaya. Ingat emas, ingat Begadaya. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan Begadaya. Dengan Begadaya digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Mau tau cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Cuka empat bulan, flexible cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiap bulan. Gadai harian. Redus cepat hitung harian. Gadai primal. Tumpah bulan, dua bulan, masih berlima ratus ribu. Gadai efek. Bisa mengurusin putih gadai. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Saham dan obligasi. Pasti bisa. Jaminan aman. Yang surat tiga. Tentang cepat. Mencoy rondo. Bayarnya gampang. Dan fleksibel. Fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siang saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di pegadaian. Hai mas. Pesanannya ramai. Tapi modalnya gak sampai. Tenang aja. Kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi pandai. Oke. Kursi syariah dari pegadaian. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun aku menunda. Aduh. Maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memakbukan hambanya yang terpanggil dan berniat. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih yakin. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, dimana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat emas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil, sambil ngemil. Bisa diandalkan, bisa situasi tidak aman. Mau raih impian, bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo dahulah aplikasinya. Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jangan empat turun, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiapunan. Gadai harian. Lebus cepat hitung harian. Gadai primah. Tampak tunggal, dua bulan, masih berlima ratus ribu. Gadai efek. Pemotoran, seluruh disini, putih gadai. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Saham dan obligasi. Bisa. Jaminan amat. Yusuran sikat. Mudah cepat. Mencoy ronda. Bayarnya gampang. Dan fleksibel. Fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siang saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di pegadaian. Hai mas, pesenannya ramai. Tapi modalnya nggak sampai. Tenang aja, kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi pandai pakai kursi syariah dari pegadaian. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun, aku menunda. Aduh, maaf ya mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun, aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memampukan hambanya yang terpanggil dan berniat haji. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih nyaksin. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas. Dimana kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian. Ingat emas, ingat pegadaian. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak ada. Aman. Mau raih impian? Bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo daunat aplikasinya. Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, jadi pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Jangan empat turun, fleksibel cara bayar. Gadai angsuran. Bisa angsur tiapunan. Gadai harian. Rebus cepat hitung harian. Gadai primal. Gampang tunggal, dua bulan, masih berlima ratus ribu. Gadai efek. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Saham dan obligasi. Basti bisa. Jaminan aman. Ya surat sigat. Tidak cepat. Mencoy lonyo. Bayarnya gampang. Seksibel. Seksibel. Generasi Pandai adalah generasi yang siang saat darurat. Generasi Pandai pakai gadai di Begadayan. Hai Mas. Pesanannya ramai. Tapi modalnya nggak sampai. Tenang aja. Kamu bisa kembangin usahamu. Dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi Pandai. Pakai kursyariah dari Begadayan. Ini adalah hidup kedua. Setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian. Namun aku menunda. Maaf ya Mas. Saya belum tertarik. Kini semuanya berubah. Hingga penyakit membuat dunia terbalik. Alhamdulillah. Namun aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memakbukan hambanya yang terpanggil dan berniat pehaji. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji pegadaya menjadi solusi. Bapak Ibu yang kami hormati. Tamu undangan sekalian. Kami persilakan untuk memasuki ruangan. Dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena tidak lama lagi acara akan kita mulai. Kamu, kamu, kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas. Bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga gak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaya. Ingat Mas, ingat pegadaya. Bangun tidur, bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan pegadaian. Dengan pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo dahulat aplikasinya. Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, jadi pegadaian. Mudah, cepat, aman. Dan banyak fiturnya. Gadai reguler. Bisa angsuran. Bisa angsur tiap pun. Gadai harian. Redus cepat hitung harian. Gadai primal. Gantai efek. Banyak fiturnya. Beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan. Bisa. Perhiasan. Bisa. Kendaraan. Bisa. Barang elektronik. Bisa. Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk bangkit berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Friderika Widya Saridewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perlaku-Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ibu Loto Srinaita Ginting, Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN. Serta Bapak Damar Latri Setiawan, selaku Direktur Utama PT Pegadaian, beserta jajaran tamu VIP lainnya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Serta Bapak Damar Latri Setiawan, Serta Bapak Damar Latri Setiawan, selamat menikmati 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 hadir selamat menikmati secara UMKM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati Bapak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak kepada Bapak Adil perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memimpin doa kita pada kesempatan kali ini acara hari ini akan menjadi sangat menarik karena selain launching akan ada hiburan band ternama Indonesia akan ada juga wawasan yang sangat bermanfaat untuk para pelaku UMKM dan pastinya kita sudah menyiapkan door price sudah tahu door price-nya apa? oh iya saya kasih bocorannya door price-nya adalah logam mulia wah ternyata bangkitin semangatnya dengan ngasih tahu logam mulia ya ada 0,5 gram dengan total 5 buah logam mulia yang siap diberikan 2 untuk pemberi penanya terbaik dan 3 untuk best dress code karena tema hari ini adalah wastra nusantara nah sebelum memasuki acara kita yang sangat menarik ini marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama kita mendengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Pegadaian kepada Bapak Damarlat Ristiawan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejarah untuk semua hom swastiastu namo budaya salam kebajikan yang terhormat Ibu Federica Fidiasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas Pilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Kosumen dan Anggota Dewan Komisioner OJK selamat pagi Ibu kami kayaknya bersyukur banget ini luar biasa sekali Ibu bisa ada di sini tentunya makasih Ibu Loto yang bisa mengundang Ibu yang terhormat Ibu Loto Trina Ita Ginting staff ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian UMN Terima kasih Ibu yang Ibu selalu tampil semangat Bapak Irwan Sahputra ASDEP Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Operasi dan UMKM atau yang mewakiliin Bapak Aman Sentosa Kepala Departemen Literasi Inklusi dan Keuangan dan Komunikasi OJK Bila ini Legurator kami waktu di Semarang ini Kemudian Ibu Selvi Dewi Yanti Direktur Pengembangan Bisnis dan LIDL PT Sarinah Terima kasih Ibu Bapak Dani Wildan Divisi Head Social Entrepreneur and Incubation Divisi PT BRI TPK Kemudian Bapak Jimmy Tarismah Ramadhan CEO Padi UMKM atau yang mewakiliin dan juga Ibu Evi Mulyani Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara Selamat Pak Ibu, Ibu Evi Ibu Evi ini adik kelas saya, Bu Kemudian ada Bapak Ibu semuanya dan ada kolega saya, Bu Elvi Pak Eka ada tadi Pak Gunawan teman-teman Kadis semuanya dan yang terama para undangan yang luar biasa Sekolah Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di sini, di ruangan yang terlalu sejuk, Pak Gunawan Tadi Ibu Kiki bilang asingnya masih baru ya Pak Damar Tadi Alhamdulillah kita bisa hadir di ruangan ini dengan sejuk gitu dalam langkah untuk launching the GAD Apprenals Tentunya GADN ini didirikan sangat dekat dengan UMKM apalagi dua tahun lalu kita jadi holding dengan BRI Tentunya kami mempunyai kewajiban untuk menaikkan kelas UMKM bersama BRI sama PMN Disampil tujuan tentunya tugas-tugas pemerintah pergadian punya visi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia ini GADN ini merupakan wadah suatu ekosistem tadi para UMKM karena Bapak bisa melihat hadir di sini mungkin dari regulator, dari literasi ada dari OJK hadir di sini kemudian dari pelaku usaha tentunya kemudian dari staff-staff ataupun tenaga alih memberikan pelatihan ada di setan, ada yang di ITB gitu kan kemudian untuk menyediakan tempat Sarinas juga hadir di sini jadi nanti tentunya negara ini merupakan wadah para UMKM untuk berkumpul kemudian mendapat literasi baik literasi keuangan literasi bagaimana untuk meningkatkan produknya bagaimana untuk branding UMKM dan harapannya tentunya UMKM saat ini sesuai dengan tema kita tumbuh dan tangguh bersama pergadian perlu kami lakukan Ibu Kiki bahwa The GADN ini akan dijalankan di 12 wilayah kami Ibu jadi akan ada semua dan kami juga mempunyai suatu tempat namanya The GADN The GADN pegada ini punya tagline namanya The GADN kopinya The GADN kami punya balkon desk namanya The GADN apa Bu The Village kemudian kami punya masuk-masuk di kampus-kampus semua kampus negeri di Indonesia ini Insya Allah kami hadir di situ The GADN creative launch makanya tadi Pak Eka bilang Bu Evi, Bu Evi bisa nggak masuk stand padahal beliau ada jadi pengen di stand Ibu karena di semua kampus sudah ada ITB juga ada kami bisa masuk di situ Alhamdulillah untuk pagi ini atas inisiatif dari Bu Loto jadi Bu Kiki The GADN ini jujur kami punya kaum mood yang luar biasa gitu kaum mood yang pas banget beliau adalah yang bertanggung jawab kembangan UMKM dan Haldi di Pegadian beliau mengeniasi kegiatan ini dan hari ini sebenarnya pendaftaran itu ada 2.135 UMKM tapi galipani dia karena ketebatasan kami kami seleksi kemudian kami kira-kira yang menentang layak ataupun yang bukan karena bagusnya bukan karena besarnya tapi benar-benar yang membutuhkan sehingga kami sebaru saat ini ada 360 UMKM dan tentunya ke depan akan harapkan kami bisa 2.000 nya itu masuk semua atau ke depan lagi nanti ada 10.000 10.000 nya masuk semua itu harapan kami untuk itu teman-teman saya atas nama Pegadian mengucapkan terima kasih sekali atas segala supportnya terutama dari OJK kemudian dari teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya sehingga terwujudnya negara-negara ini dan harapan kami Pegadian semakin ke depan semakin bisa mengembangkan OJKM ini dan meningkatkan para OJKM ini jadi lebih naik kelas demikian saya terucap sekali lagi terima kasih untuk semua Pantria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Damar Latris Tiawan selaku Direktur Utama PT Pegadian untuk welcoming speech-nya selanjutnya hadirin yang berbahagia marilah kita bersama-sama mendengarkan keynote speech dari Kementerian BUMN yang saat ini akan disampaikan oleh Ibu Loto Sri Naita Ginting selaku staff ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN kepada Ibu Loto kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan, Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan sekaligus juga sebagai anggota Dewan Komisioner OJK Ibu Frederika Widya Sari Dewi Ibu Frederika Yang kami banggakan Bapak Aman Santosa Terima kasih Pak Kemudian juga Yang mewakili Dalam hal ini Deputi Pengembangan Kewirausahaan Yang diwakili oleh Bapak Oktavian Prima Kemudian Yang kami hormati Juga Direktur Utama PT Pegadaian dengan baju barunya Pak Damar Latri Setiawan beserta jajaran direksi lainnya Yang hadir disini tadi Ibu Elvi Kemudian Pak Gunawan Pak Eka Saya dari sini agak silau nih Ya Pak Eka ya Dan juga Tentunya Para Kadif ya Ibu Saya lihat ini Hadir semua juga ya Jajaran dari Bapak Ibu Kadif Dan tim Pegadaian tentunya Yang turut mensukseskan Acara launching Gade Perener ini Begitu juga hadir disini Ibu Selvi Dewi Yanti Selaku Direktur Pengembangan Bisnis Dan Retail PT Sarinah Sekaligus juga Menjadi harapan bagi para UMKM yang hadir Bahwa ekosistem dari Gade Perener ini Juga bersinergi ya Dengan seluruh kekuatan yang ada Untuk mengembangkan UMKM Nah salah satunya adalah Yang kita semua sudah tahu Ekosistem pemasaran produk lokal Atau produk UMKM melalui Sarinah Jadi Ibu Selvi nanti Juga tengok-tengok Dan tolong dikasih tipsnya Bagaimana bisa masuk dan menembus Pasar di Sarinah Seperti itu Kemudian Juga yang kami hormati Tentunya Holding kami Induk Holding kami Division Health Social Entrepreneurship And Incubation Division PT Bank Rakyat Indonesia Bapak Dani Wildan Terima kasih Pak Ya Kemudian Juga karena BRI Termasuk Yang sangat berpengalaman Dalam membina dan mengembangkan UMKM Maka kami tidak lupa Induknya hadir Supaya juga Katanya Bisa Membenahi Gitu ya Atau menjadi inspirasi Bagi pengembangan Gade Perener ke depan Kemudian Juga Kami Menyampaikan Terima kasih kepada Bapak Soni Rustyadi Ya Selaku Direktur of Student Affairs School of Business and Management ITB Dan sekaligus juga Bapak Soni ini Kemarin bertemu di Kementerian Koperasi UKM Beliau adalah ketua asosiasi Yang membawahi 65 perguruan tinggi Yang mengadakan program pendidikan kewirausahaan Jadi maksud kami Pak sayang kalau 65 perguruan tinggi Tidak tahu ada keberadaan Gade Perener ini Dan juga banyak program-program inkubasi Sehingga mereka nanti Apakah setelah lulus Ataupun dalam masa kuliah Bisa juga menikmati program-program pembinaan UMKM Gitu ya Kemudian juga kami berterima kasih dan Kami hormati Ibu Evi Mulyani Ya Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN Yang juga Menjadi mitra dari Gade Perener Untuk membina UMKM Khususnya Di keuangan ya Pembukuan Dan juga Bagaimana mengelola keuangan Bisnis Para UMKM peserta Gade Perener Kemudian juga CEO Padi UMKM yang diwakili Pak Aswan Pradana Nah ini adalah ekosistem online Kementerian BUMN yang terbesar Jadi jangan sampai Peserta Gade Perener Tidak masuk dalam ekosistem Pasar digital Padi UMKM Karena Padi UMKM ini Adalah tempat pertemuan Para buyer grup BUMN Dan anak perusahaannya Dengan para UMKM Jadi silakan Bapak dan Ibu Baik yang siap Dengan pasar retail Atau B2C Maupun juga pasar B2B Ya yang sudah Memenuhi kelengkapan Bermitra dengan BUMN Dengan segala aspek Legalitasnya Kemudian juga Tak lupa kami banggakan dan terima kasih Seluruh jurnalis dan awak media Yang hadir pada kesempatan ini Yang turut menyebarkan Informasi ini Sehingga bermanfaat Tentunya bagi publik Dan juga yang kami Banggakan dan kami cintai Seluruh pelaku UMKM Dan hadirin yang hadir Pada kesempatan ini Baik di ruangan ini Maupun secara online Ya melalui YouTube Ya kanal-kanal online Yang sudah disediakan oleh Panitia Jadi pertama puji syukur Untuk hari ini Yang indah ya Yang menjadi satu Capaian yang Sangat baik Bagi pegadaian Dimana pegadaian Adalah bagian dari Keluarga besar BUMN Ya Dan Kita juga Melihat bahwa Tantangan ke depan Kita mempunyai Cita-cita Yang tentunya Sangat Membanggakan Pada tahun 2045 Katanya tahun emas Tahun dimana kita Akan menjadi posisi negara maju Yang keempat gitu ya Nah tentunya 2045 Itu Singkat ya Kalau kita jalani ya Sehingga perlu Persiapan Dan itu Tentunya Kita harus Memanfaatkan Katanya Di tahun 2045 Itu Ada bonus demografi Dimana 70 persennya Adalah Usia produktif Usia 15 Sampai 64 Tahun Nah Jikalau Usia produktif Ini Tidak siap Maka Tentunya Bukan menjadi Kekuatan Tetapi Bisa menjadi Beban Sehingga Saya Sangat mendukung Program-program Inkubasi Kewirausahaan Ya Baik Diselenggarakan Oleh Kementerian Lembaga Baik Yang diselenggarakan Oleh BUME Jumlah Wirausahawan Wirausahawan Ya Atau Entreprener Yang terus Dari Waktu ke Waktu Naik Kelas Nah Jadi Kami juga Pada Kesempatan ini Menyampaikan Secara khusus Terima kasih Kepada Seluruh Tim Pegadaian Dalam hal ini Dikomandani Oleh Bapak Dirut Pegadaian Bapak Damar Untuk Kesediaannya Membangun Ekosistem Gadeprener Di Pegadaian Nah Harapannya Dengan ekosistem Ini Teman-teman UMKM Menjadi Naik kelas Dan juga Benar-benar Nyaman Tumbuh bersama Tadi Menjadi Pengusaha Tangguh Dan juga Bisa Menikmati Ya Order-order Baik Dari Kanal-kanal Pemasaran Tadi Dari Sarinah Maupun Dari Padi UMKM Maupun Dari Bagian Pengadaan Dari Pegadaian Sendiri Yang Saat ini Umumnya Sudah Menjadi Catatan Ibu Kiki Mungkin Dilaporkan Untuk Semuanya Pengadaan Mengutamakan Penggunaan Produk Lokal Dan Produk UMKM Sehingga Coba Dilihat ya Kalau ada Souvenir Jangan sampai Bukan produk Lokal Atau produk UMKM Biasanya Setiap acara Saya ingatin Pada Marko Kali ini Ada yang lolos Semoga Dalam Event Gade Pruner Ini Kalau misalnya Ada Souvenir Tidak ada yang lolos Semuanya Produk UMKM Kalau bukan Kita yang bangga Kalau bukan Kita yang menggunakan Siapa lagi Benar tidak? Baik Selain itu Juga Kami melihat Bahwa memang Kementerian BUMN Bersama BUMN Itu Memang banyak Sekali Mewadahi Mewadahi Untuk Mendukung UMKM Kita BUMN Punya Rumah BUMN Selain Gade Pruner ini Ada 228 Rumah BUMN Yang aktif Saat ini Tersebar di seluruh Wilayah Indonesia Juga Memberikan Pembinaan Kepada Para UMKM Kemudian Juga Kita Memiliki Perusahaan Pembiayaan Baik bank Maupun non-bank Seperti Pegadaian Dan PNM Kemudian Juga Kita Punya Modal Ventura Gitu Semuanya Itu Bisa Mendukung Bapak dan Ibu Yang kekurangan Permodalan Ya Karena Umumnya Yang sering Kami dapatkan Adalah UMKM Ini Banyak Sebenarnya Permasalahannya Tetapi yang Menonjol adalah Masalah Pemasaran Dan masalah Pembiayaan Nah Dengan ekosistem Ini Seharusnya Bapak dan Ibu Untuk Bisa mendapatkannya Ya Melalui Gadeprener Maupun melalui Dukungan Kementerian BUMN Dan bersama BUMN Bisa kami Fasilitasi Ya Bagi Para UMKM Untuk Bisa Mendapatkan Dukungan Pemasaran Dukungan Dari Permodalan Maupun Dukungan Dukungan Yang Membuat UMKM itu Bisa menjadi Mitra BUMN Dalam Mendukung Rantai Pasoknya Gitu ya Kalau misalnya Nanti Ada yang memang Bisa Mendukung Pegadaian Atau mendukung BUMN Itu silahkan Karena Sebenarnya Ekosistem Kita Memperkenalkan Bapak dan Ibu Semua Khususnya UMKM Ada banyak BUMN Dan perusahaan BUMN Dimana Bapak dan Ibu Produknya Mungkin Bisa Memiliki Keterkaitan Vertikal Sehingga Bisa Menjalin Kemitraan Rantai Pasok Nah Selain itu Tadi Sudah disebutkan Dukungan Pemasaran Jalur Online Padi UMKM Jalur Offline Dengan Sarinah Maupun Bazar Bazar Dan saat ini Ibu Kiki Padamar Bapak Ibu Semua Banyak sekali juga Tawaran-tawaran Pameran Bukan Hanya di dalam Negeri Banyak juga Di luar Negeri Bahkan Bukan Hanya Negara-negara Yang kita Familiar Tetapi Bisa sampai Negara-negara Afrika Bisa juga Negara-negara Rusia Seperti itu Jadi Saya lihat Nampaknya Mungkin Karena kita Makin lama Eksistensi Negara kita Dengan Jumlah UMKM Yang banyak Maka Harapan Harapan Untuk bisa bertemu Dengan produk-produk Indonesia Baik produk Yang diproduksi Oleh UMKM Itu Banyak juga Datang dari Manca Negara Nah harapannya Semuanya itu Menjadi penyemangat Bagi Para UMKM Untuk Bisa terus Mengembangkan Produknya Dan Bisa Menembus Pasar-pasar Tadi Pasar online Pasar Sarina Pasar luar negeri Dan Pasar-pasar yang tersedia Yang Memang Bisa Menjadi Jembatan Untuk kita Terus Makin Naik kelas Nah Pada akhirnya Kami Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semuanya Secara Khusus Kepada Ibu Kiki OJK Yang Dimana Waktu dalam Diskusi Kami UMKM Perlu Dibekali Mengenai Literasi Keuangan Supaya Teman-teman UMKM Ini Bebas Dari Jeratan Pembiayaan Yang Ilegal Atau Dari Tempat-tempat Investasi Yang Ilegal Sehingga Memang Kami sangat Mendukung Dan juga Berharap Terus Kolaborasi Dengan OJK Untuk melakukan Sosialisasi Literasi Keuangan Bersama-sama dengan PT Pegadean Terus bisa Dilanjutkan Dan ini Menjadi Kekuatan Bagi UMKM Gadeprener Di awal Ini sudah Dibekali Langsung Dari Sumbernya Yang Tertinggi Ibu Kiki Ya Yang akan Memberikan Pencerahan Kepada kita Sehingga Jangan sampai Nanti Terdengar Lagi Bahwa Ada Anggota Gadeprener Yang Tertipu Oleh Pembiayaan Ilegal Jangan Sampai Bapak dan Ibu Biasanya Yang Mengiming Imingi Manis-manis Itu Berakhir Kurang Manis Jadi Jangan Mau Tertipu Baik Tentunya Dengan Seluruh Stakeholders Yang sudah Kami sebutkan Tadi Dengan BRI Dengan Ketua Asosiasi Prodi Kewirausahaan Pak Soni Dan Juga Dengan Stan Dengan Sarina Dengan Padi UMKM Dan Tentunya Teman-teman Rumah BUMN BRI Dan Bapak Kia Mendoakan Kita Semoga Acara Ini Benar-benar Bisa Diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Benar-benar Menjadi penyemangat Kita Untuk Menjadi Negara Yang Makin Maju Di Tahun 2045 2045 Dengan Tentunya Semangat Dari Para Gadeprener Yang Hadir Pada Saat ini Sehingga Kita Semua Bahu-membahu Kementerian Lembaga Swasta Universitas Semua Bahu-membahu Bersinergi Mendukung UMKM Yang menjadi tulang Punggung Perekonomian Indonesia Akhir Kata Supaya Bisa Dikenang Lebih Lama Ya Saya Membuat Pantun Yang sederhana Ya Sebagai Akhir Keluar Kota Membawa Koper Isinya Selusin Baju Selamat Atas Hadirnya Gadeprener BUMN Menggerakan UMKM Indonesia Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Untuk kita semua Terima kasih Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Loto Sri Naitha Ginting atas kata sambutannya yang luar biasa dan selanjutnya hadirin marilah kita bersama-sama mendengarkan Keynote speech yang akan disampaikan oleh Dewan Komisioner OJK yang saat ini akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perlaku-pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen dan juga anggota Dewan Komisioner OJK yaitu Ibu Friderika Widya Saridewi kepada Ibu Kiki kami persilahkan. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya izin menyapa dulu sahabat-sahabat saya, rekan-rekan yang terhormat Yang pertama tentu Ibu Loto Sri Naitha Ginting, staff ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN dan juga komisaris utama PT Pegaden yang selalu semangat menggerakkan UMKM Indonesia Ya tepuk tangan buat Bu Loto Yang terhormat yang punya rumah, yang selalu menyelesaikan masalah tanpa masalah Pak Damar Latri berserta seluruh jajaran Direktur Utama PT Pegaden Ada Pak Eka, kemudian Ibu Evi dan juga Bapak Gunawan Yang saya hormati Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi atau yang mewakili Kemudian ada perwakilan dari Sarina, Ibu Selfie, Direktur Pengembangan Bisnis dan Retail CEO Pak di UMKM Pak Jimmy, kemudian ada Ibu Evi dari STAN Kemudian Pak Dani Wildan dari BRI dan juga tentu kolega saya Pak Aman Santosa Dan yang terutama ibu-ibu bapak-bapak peserta UMKM yang akan aktif dalam kompetisi Gade Prener Saya tadi menyimak yang disampaikan Ibu Loto dan Pak Damar Pak Damar tadi menyampaikan senang saya hadir disini Tapi Pak Damar saya lebih senang lagi ternyata hadir disini Luar biasa saya, yang saya terharu saya melihat ruangan ini hampir ya Hampir mungkin 90% isinya ibu-ibu Pak Damar ya Orang bilang kalau mau sukses ya sesuatu entah itu kegiatan program Itu harus mengedukasi perempuannya dulu Ya jadi tepuk tangan buat ibu-ibu semua Ibu-ibu bapak-bapak yang saya banggakan pelaku UMKM Indonesia Saya ingin menyampaikan beberapa hal Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Saya juga pecinta UMKM Indonesia Dan ibu-ibu bapak-bapak harus memanfaatkan momen ini Dalam arti masyarakat Indonesia itu mindsetnya sudah berubah Ya kita ingat beberapa waktu lalu mungkin Bu Loto Pak Damar juga ingat Masa-masa dimana orang itu senang pakai barang branded ya Barang-barang luar negeri Yang kemudian terlihat keren gitu ketika memakainya Tapi sekarang semua itu berubah Ketika kemudian orang mulai mencintai batik Tenun, Wasra Nusantara ini saya pakai bordir juga buatan lokal Anting saya juga buatan UMKM di Bali ya Tas saya juga UMKM beli di Sarinah juga Bu Selfie ya Jadi ini semua harus menjadikan satu opportunity Momen yang harus dimanfaatkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua pelaku UMKM Indonesia Mungkin yang perlu menjadi masukan adalah bagaimana ibu-ibu bapak-bapak membuat produk yang kemudian disukai oleh konsumennya Karena kadang-kadang kalau kita bicara marketing 101 itu ya Bagaimana dulu orang itu berubah dari mulai ketika memproduksi sesuatu Mereka pikir ya aku bisanya bikin ini Orang mau beli apa enggak aku bisanya ini Tapi kemudian berubah bahwa ketika akan memproduksi sesuatu Memproduksi barang dan jasa Ibu dan bapak harus paham apa preferensi dari calon bayar ibu dan bapak Terkait selera, kenyamanan Mungkin kadang-kadang yang UMKM itu Bu Loto Barangnya bagus tapi kadang nggak nyaman dipakai ya Misalnya kalau tas gitu pas buka resletingnya tuh tangannya tuh kena resleting agak sakit kayak gitu Terus kemudian sepatu kalau dipakai kadang nggak nyaman Udah mulai cantik-cantik gitu ya Tapi mungkin aspek kenyamanan Kemudian juga tes ya Ibu bapak juga mesti mempelajari Sekarang trendnya apa sih warnanya lagi trend apa Kalau mau jualan ke luar negeri juga misalnya Apa sih yang disukai misalnya kalau di negara-negara Eropa Negara Amerika tentunya akan selera akan berbeda Dari Timur Tengah, Eropa dan lain-lain Jadi itu yang ibu bapak harus pelajari dengan sangat detail Terutama ketika akan memproduksi barang maupun jasa Dari UMKM ibu dan bapak semua Nah yang ingin saya sampaikan juga bapak ibu yang saya hormati Bahwa dukungan terhadap UMKM terutama juga perempuan Itu sudah disuarakan di fora-fora internasional Seperti di G20 bagaimana dukungan terhadap women, youth and small medium enterprises Dukungan terhadap perempuan, kaum muda dan juga pelaku UMKM Ini juga di ASEAN discussion juga Terus dikedepankan tentang women, youth and small medium enterprises So the time is now ibu bapak Untuk menjadi sukses dalam membuat bisnis UMKM ibu bapak semua Nah kalau kita berbicara tentang literasi dan inklusi Tentu yang saya juga ingin sampaikan ibu-ibu bapak-bapak Sering ini Bu Loto, Pak Damar ya Sudah sukses dalam memproduksi barang dan jasa Tapi kemudian yang bikin gak sukses salah satunya apa? Aspek pengelolaan keuangan Itu juga menjadi hal penting yang saya rasa Pak Damar juga harus dampingin Kadang-kadang namanya ibu-ibu gak bisa misahin Antara uang cash flow dari bisnisnya Sama uang keluarga dapur Jadi kadang pengen belanja ya pakai uang itu diambil Jadi itu gak boleh ya Jadi harus paham pembukuan sederhana Yang saya yakin itu juga akan menjadi salah satu materi Yang akan disampaikan di GD Priner untuk pendampingan Nah OJK juga terus melakukan upaya pendampingan kepada ibu-ibu bapak-bapak Pelaku UMKM di seluruh daerah Kami baru saja melaunching ekosistem keuangan inklusif di perdesaan Terima kasih Begadehan juga selalu sama-sama dengan kita Jadi disitu kita melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Baik dari mulai barang dan jasa apa yang diproduksi Barang-barangnya apa kemudian Kemudian bagaimana marketingnya Kemudian bagaimana kita dampingin juga Untuk bagaimana untuk pengembangan Kapasitasnya dalam berusaha dan lain-lain Nah ini juga tentu harus dimanfaatkan Kalau kita ingat ya ibu-ibu Ibu Loto, Pak Damar dan Bapak Ibu semua Tahun 2008 pas kita krisis ya Ibu Loto masih di JPU Itu ada kita ingat bahwa UMKM itu menjadi cushion ekonomi kita Tapi bedanya waktu 2019 Waktu krisis Covid Itu UMKM kita yang terdampak pertama Dan kemudian kita semua belajar Bahwa harus embarking on new journey dalam hal digital Kemudian harus online Jadi ibu-ibu yang melakukan bisnis Jangan bisnis seperti zaman kuno dulu bu Harus sudah mulai go online Harus bisa memasarkan secara online di sosial media dan lain-lain Dan pasti itu juga akan menjadi salah satu topik yang akan diajarkan Di Gade Priner ini Nah kalau kita belajar tentang UMKM atau kita melakukan dukungan terhadap UMKM di Indonesia OJK juga punya namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Dimana Pegadean juga merupakan Satu perusahaan yang selalu mendukung pelaksanaan TPA-KD di daerah TPA-KD ini ibu-ibu yang paling utama dan sangat kita rasakan manfaatnya adalah Adanya kredit pembiayaan melawan rentenir Tadi ibu Loto juga menyampaikan Jangan masuk yang ilegal-ilegal Kadang-kadang orang itu mikir yang ilegal itu seperti apa sih Padahal itu ada sekitar kita Jadi banyak sekali masih banyak rentenir-rentenir yang ada di sekitar kita Saya jalan waktu itu di Jogja di mana-mana di Jogja di Padang dan lain-lain Saya melihat pelaku UMKM itu masih kemudian tidak pede Untuk menggunakan akses keuangan yang formal Tapi mereka justru malah menggunakan yang informal dengan bunga yang mencekik leher Tapi mereka ini agresif banget Pak Damar Datang ke pasar, nawarkan Nanti waktu menagih mereka juga yang datang Kadang-kadang pinjem cuma sejuta gitu ya Tapi bunganya misalnya sehari bayar 50 ribu dan lain-lain itu sangat tinggi gitu ya Padahal kalau mau mengakses keuangan yang formal Itu dengan bunga yang sangat jauh lebih rendah Dan juga aman untuk ibu bapak semua Tapi rasanya yang sudah disini tentu saja semua sudah insya Allah aman Karena dalam penanganan atau dalam pembinaan oleh pegadaian Nah itu ibu bapak juga harus selalu ingat hal-hal tersebut Nah juga ibu bapak kami juga ikut serta dengan pemerintah Dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ini juga satu kegiatan secara nasional Di mana kita melakukan juga pendampingan kurasi produk-produk UMKM Untuk kemudian kita bantu marketingnya Kemudian ada juga yang sampai ekspor ke luar negeri dan lain-lain Ini juga merupakan salah satu bentuk dari dukungan OJK Terhadap pengembangan UMKM Indonesia Kami juga punya digitalisasi pembiayaan Seperti security crowdfunding Yang juga bisa digunakan oleh pelaku UMKM Indonesia Nah kalau kita belajar tentang literasi dan inklusi keuangan ibu-ibu Itu ada piramid yang paling bawah adalah well literate Bagaimana ibu-ibu bapak-bapak paham tentang produk jasa keuangan Kemudian di atasnya adalah inklusi Sudah menggunakan produk dan jasa keuangan Dan yang di piramida paling tinggi adalah Bagaimana memanfaatkan produk dan jasa keuangan Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Saya rasa ibu bapak semua sudah ada di piramida yang paling tinggi Yaitu sudah memanfaatkan produk dan jasa keuangan dalam hal ini Dengan pegadaian BRI dan juga PNM Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu bapak Nah saya boleh menitipkan satu pesan Yang juga saya rasa penting untuk diketahui oleh ibu bapak sekalian Ibu bapak juga harus mulai berhati-hati Terhadap performance perilaku keuangannya Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Damar Pak kalau kur seperti apa di sini dan lain-lain Dan banyak masyarakat kita yang kemudian tidak bisa mendapat akses Pembiayaan pertama seperti fasilitas kur Kemudian membeli rumah pertama karena apa? Karena catatan atau rekod keuangannya buruk Kadang-kadang dia pinjam di pinjol Pinjol kan ada yang legal dan ilegal Kemudian ada juga yang kemudian menggunakan misalnya Contoh yang sekarang lagi trend Buy no pay later Kemudian dia tidak membayar Itu masuk di catatan SLIC Yang Pak Damar kemudian nanti kalau mau memberikan akses pembiayaan Itu harus ngecek dulu di SLIC Oh ternyata orang ini tidak eligible Orang ini tidak eligible Sayang sekali Padahal sering penggunaan metode moda-moda pinjaman online itu Hanya untuk membeli sesuatu yang konsumtif Nah ibu-ibu di sini juga harus hati-hati Bahwa performa keuangan individu sekarang sudah tersentralisasi Dan itu kemudian menjadi catatan atau rekod Untuk kemudian ibu-ibu bapak-bapak bisa atau tidak mendapatkan Fasilitas keuangan ke depan Nah juga berbicara tentang undang-undang P2SK yang baru Di pasal 249 memang ada keperbiayaan dalam hal perlu Ada satu pasal yang menyatakan perlu dilakukan Kemudian akses pembiayaan kepada UMKM Dan harus memberikan apa ya Dukungan dengan melakukan prinsip kehatian Saya rasa ini juga salah satu bentuk nyata dari langkah pegadaian Untuk melaksanakan kegiatan ini Baik itu memberikan kemudahan pada akses UMKM Maupun juga dalam rangka memberikan kegiatan literasi inklusi kepada masyarakat Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Loto, Pak Damar Yang saya juga sangat bangga Bisa hadir disini Ketemu dengan ibu-ibu yang penuh semangat Saya akan menutup dengan satu quote Ada satu quote yang saya sangat suka Mengatakan seperti ini Ini mohon maaf sama bapak-bapaknya Karena ini 90% ibu-ibu Jadi bapak-bapak disini minoritas Orang bilang seperti ini If you educate a man You educate individual Kalau anda mengedukasi laki-laki itu seperti mengajari individu saja But if you educate women You educate a generation Jadi kalau mengedukasi perempuan seperti mengajari satu generasi Karena itu saya rasa ini satu langkah penting bersejarah Yang luar biasa dan saya bangga menjadi bagian dari launching Gadepreneur hari ini Saya doakan ibu-ibu bapak-bapak semua sukses ya Insya Allah suatu saat saya pengen beli produk-produk ibu-ibu semua yang nyaman digunakan Dan bikin saya senang gitu ya Semua barang ibu bapak ya Kita tunggu nanti seperti apa Display dan lain Nanti diundang lagi Pak Damar ya Nanti saya insya Allah saya ingin belanja produk hasil dari binaan Gadepreneur ini Terima kasih Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Ibu Frederika Mohon izin untuk tetap di atas panggung Karena setelah sambutan dan arahannya ada ucapan Terima kasih Yang akan disampaikan oleh Bapak Damar Dan didampingi oleh Ibu Loto Berupa cenderamata dan kita akan abadikan bersama Baik Kita akan berikan cenderamata nya Mohon izin Dan silahkan teman-teman dari Awak Media Dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan Momen yang sangat berharga pada pagi hari ini Sebentar kita ambil posisi Kita lihat Tatapan ke depan Pastinya ini adalah optimisme untuk Memajukan UMKM tumbuh dan tangguh bersama Pegadaian Luar biasa Terima kasih banyak Hehehe Ada mas logam mulia nya enggak? Enggak ada ya Oke Aku mohon izin akan dibantu untuk Ap Ya apresiasi setelah ini Kita akan melakukan seremonial Padamar Ibu Kiki dan juga Ibu Loto Dengan pemukulan Drum Wah Saya mohon izin boleh maju sedikit ke depan Baik Sambil menunggu boleh Di depan sini dulu aja Ibu Kiki mohon izin Ibu Loto Dan Pak Damar Boleh Di depan sini dulu sambil ditunggu Karena saya mau bertanya sama Ibu Kiki Karena arahannya sangat luar biasa Pak Damar Kita ngobrol sedikit Pak Damar Nah ini tiga orang penting yang luar biasa Aku boleh minta mic nya? Boleh ya Tiga kata yang menggambarkan pelaku UMKM saat ini Ibu Kiki Ulet Kreatif Hebat Ulet kreatif dan hebat setuju enggak? Siap UMKM go internasional? Siap tepuk tangan yang paling meriah dari para pelaku UMKM Indonesia Khususnya pembinaan dari Pegadaian Sudah siap juga untuk Genderangnya Silahkan mengisi postnya masing-masing Ibu Kiki Pak Damar Ibu Loto Dan Oh gitu boleh Mohon izin Ibu Kiki request Nah Dan kami turut mengundang Bapak Dani Untuk bergabung bersama Bapak Sony Ibu Selfie Dan juga Bapak Aman Santosa Baik Karena ini adalah seremonial yang sangat penting sekali Detik-detik yang menjadi sejarah Bahwasannya ada ekosistem pelatihan dan pendampingan Para pelaku UMKM Yang siap go internasional Binaan dari Pegadaian Baik Silahkan diambil posisinya Awak media sudah siap Pelaku UMKM sudah siap? Ini program untuk anda semuanya Kita akan hitung bersama-sama dari 3,2,1 ya Bareng-bareng ya Siap 3 2 1 Dengan ini KD Planner resmi diluncurkan Dan semoga harapan kita bersama Agar para pelaku UMKM dapat terus berkembang Untuk kebaikan kita sekalian Baik sudah Baik kita berfoto bersama Silahkan berdiri di depan tamburnya masing-masing Kita berfoto bersama terlebih dahulu Baik Baik kami turut mengundang BOD dari Pegadaian Untuk turut bersama Permintaan spesial dari Bapak Dama Ibu Evi silahkan Permintaan Silahkan Ibu Evi dari San kita berfoto bersama Karena setelah ini ada momen yang tidak kalah penting Adalah pemberian apresiasi Baik Kita abadikan dulu sebentar Baik Kita abadikan dulu Baik Foto bersama Ada satu salam yang menggambarkan Pegadaian ya Salam Gaspol betul Nah salam Gaspolnya boleh Kita tunjuk bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik lagi Tumbuh dan tangguh bersama Pegadaian Baik Baik UMKM naik kelas Satu lagi Uh ibu loto mantap Ada satu lagi gaya UMKM naik kelas Baik Selanjutnya karena jajaran tamu VIP sudah ada dari sepanggung Saya mohon izin kita undang Perwakilan UMKM boleh Nah Kita bagi dua Ada yang ke sebelah kiri sebelah kanan Kita undang ke tengah-tengah kita ya Baik Mohon izin untuk Kita bagi dua Nah Ada yang ke kanan ke kiri Dan Untuk para pelaku UMKM nya Saya mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Ada Bapak Alaik Budiman Yaitu UMKM Binaan Pegadaian Cabang Petamburan Dengan jenis usaha Food and Beverage Berupa snack dan juga kue kering Selanjutnya ada Ibu Marde Wiati Yaitu UMKM Binaan Pegadaian Dan Area Senen Dengan jenis usaha fashion UMKM yang telah menjadi Binaan Pegadaian Sejak Tahun 2021 Selanjutnya kami mengundang pula Ibu Yeni SF Yaitu UMKM Binaan Pegadaian Area Kebayoran Baru UMKM ini sudah menjadi Binaan Pegadaian Melalui produk Kur Syariah Pegadaian Lalu ada Am Bisnis dari program The Gade Sociopreneurship Challenge Berasal dari Universitas Veteran Jawa Timur Dengan produk bernama Teh Yung Yaitu teh artisan Berbahan daun kacang panjang Dipadu daun teh dengan lemon lokal Satu lagi sudah siap Inilah Lafrela dari program Hibah Kompetisi Kewirausahaan atau Hoki Season 2 Berasal dari Universitas Taruman Negara UMKM ini bergerak di bidang skin care dan skin health Dengan progres produknya sudah terregistrasi secara resmi oleh BPOM Baik Selanjutnya kita akan meminta kesediaannya Untuk Ibu Kiki memberikan apresiasi Untuk yang pertama Bapak Alaik Budiman Yaitu UMKM Binaan Pegadaian Cabang Petamburan Baik Mohon maju satu langkah Bapak Alaik Biar bisa kita abadikan Nah baik Silahkan kita abadikan dulu Baik Baik Kita foto dulu boleh Bapak izin Nah selanjutnya kami mohon izin untuk Ibu Loto Oh Ibu mau nanya boleh dong Ini spesial langsung pelaku UMKM nya Langsung di cek ya Bu ya Saya dengar tadi Bapak usahanya steak ya Food and beverage apa aja bentuknya Kue kering terus Kue kering sama ada minuman Minuman dan kue kering kalau Ibu Saya dari tahun 2000 jualan pakaian kaos dan nefis anakan Waduh luar biasa Gimana rasanya ikut dari di pegadaian gadepreneur ini Saya sangat senang sekali karena mendapatkan bantuan berupa modal Dapat berapa Bu Cukup Alhamdulillah cukup kalau saya sebutnya Alhamdulillah Kalau Bapak Sebenarnya yang berlaku saya sama istri ibu ya Nah istri lagi ada di depan Makanya dibalik Bapak-Bapak itu pasti ada ibu-ibunya ya bener ya Cepuk tangan Jadi kalau Bapak itu kepala rumah tangga Kalau Ibu itu lehernya Jadi mau arah kemana tuh yang nentuin leher Jadi tetap ibu-ibunya juga ya Ini ya Pak Jagabut ya Oh Jagabut Kalau ini Mbak tadi katanya sudah juara Hoki ya Iya Betul sudah juara Hoki Terima kasih atas Hoki juga sudah mendukung kami dalam bisnis kami Sehingga kami tuh bisa ter Punya modal yang cukup untuk verifikasi Bepomnya Baupun izin-izin lainnya tuh semuanya sudah kami laksanakan Dan untungnya juga uangnya itu masih cukup untuk kami melakukan pengembangan ke satu produk lagi Yang memang kami ingin launching juga untuk produknya yaitu skin care-nya ingin dilengkapi Siap, siap, siap Wah luar biasa Kalau gitu tadi yang ini food and beverage ini fashion Ibu Kiki Skin care Saya mau tanya ya Boleh dong Namanya siapa Mbak tadi? Safety ya Ini kan kemarin udah alumni Hoki ya Ya Jadi bisa hadir di sini ditawarkan atau bagaimana atau memang dengar flyer Lihat flyer terus memang ingin ada kelanjutan gitu dari Mungkin teman-teman nggak tahu ya Hoki itu hibah kompetisi kewirausahaan Indonesia Jadi ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa ya untuk berwirausaha Nah kira-kira gimana Mbak Safety Hubungannya dengan Gade Pruner ini kira-kira harapannya ke depan Silahkan Oke jadi awalnya itu ditawarin via WA dan untuk kami hadir namun karena lihat juga ya acaranya itu nanti akan ada inkubasi yang berikutnya Lalu ada pengembangan-pengembangan lagi maka dari itu kami dan tim itu sangat tertarik untuk mengikuti acara ini Luar biasa Ya jadi Saya mau nanya nih mas-masnya nih Buloto Ya ya Kan udah ikut Gade Pruner nih Cita-citamu apa sih yang paling tinggi gitu abis ikut Gade Pruner nih Mimpinya apa? Kalau ditanya tentang Mimpi mungkin pengen jadi pengusaha salah satu pengusaha besar di Indonesia Yang mana nanti mungkin bisa mendirikan perusahaan itu yang gak fokus hanya pada profit Tapi berbasis ataupun bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kompetisi yang saya ikuti yaitu The Gade Social Ownership yang diadakan oleh PT Penggadaian Indonesia Luar biasa temukan tangan Satu lagi Bu ada Satu lagi Skincare Saya ibu rumah tangga yang tadinya kerja swasta jadi ingin memfokuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan berusaha untuk bisa menabung haji dengan uang sendiri Luar biasa nabung haji ya Jadi harapannya Harapannya lebih berkembang lagi dengan Pegadean karena selama ini menjadi nasabah Pegadean baru menjadi kur pengambilan kedua Untuk usaha apa Bu? Usaha rumahan yang penting anak saya kan suka makan jadi saya membuat apa yang dia suka dan saya jual Jadi apa yang dibuat anak ternyata laku juga untuk dijual ya Itu emang ibu rumah tangga tangguh ya ibu-ibu tadi ya Jadi makan gratis judulnya Sambil menyelam minum air ya gitu ya Siap Selamat ibu yuk Baik luar biasa Keren banget Selanjutnya tadi sudah ada bapaknya sekarang ibu Mardewiatnya akan mendapatkan apresiasi juga Silahkan ibu Kiki mohon izin untuk memberikan yang kedua Oh baik dari ibu Loto Yang kedua kita abadikan pulang Nah Mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa Sudah diabadikan selanjutnya untuk apresiasi ibu Yeni akan diserahkan oleh Bapak Damar Selaku Direktur Utama PT Pegadean kami persilahkan Baik Terima kasih banyak selanjutnya mohon kesediaannya Bapak Dhani untuk menuntaskan dua lagi pelaku UMKM diberikan apresiasinya Bapak Kami mohon izin silahkan untuk peserta Hoki Wow luar biasa Terima kasih banyak Dan satu lagi silahkan Abangnya ini Bapak Dhani satu lagi boleh Bapak kita tuntaskan Bapak Iya Kita selesaikan secara jantan Pak Wah sama-sama pria nih Baik kita abadikan Baik sekali lagi saya berikan kesempatan kita berfoto bersama dengan para pelaku UMKM beserta apresiasi yang telah diberikan ya Saya berikan waktu Awak Media dan juga Tim Dokumentasi untuk berfoto bersama saya akan bantu hitung Satu Dua Tiga Baik Selanjutnya Saya mohon izin Baik Selanjutnya kita boleh wifi Boleh ya biar para pelaku yang lain bisa ikut berfoto Silahkan boleh maju sedikit ke depan dan menghadap ke layar Nah nanti Tim Dokumentasi akan naik ke atas mengikuti para jajaran tamu VIP dan undangan Dan kami mohon untuk para tamu undangan berdiri Merasakan atmosfer kebahagiaannya Kita akan berfoto bersama Baik Mau di bawah biar lebih dapat ya ibu ya mohon izin boleh Jika mau ke bawah boleh Silahkan Baik Agar momennya lebih dapat Kita ke bawah bersama Baik Kita memiliki dua sesi foto Sesi foto pertama silahkan berikan senyuman yang paling hangat Senyuman paling membahagiaan Senyuman Masa depan cerah Bagi para pelaku UMKM Untuk menghadapi tantangan global Wah Saya bantu hitung ya Satu Dua Tiga Sekali lagi gaya Gaspol ibu boleh Nah gaspol Gaya gaspol Semuanya nunjuk yang di belakang Ini kameranya canggih Sampai yang belakang kelihatan Saya bantu hitung Satu Dua Tiga Satu lagi gaya UMKM naik kelas Baik Gayanya mana Senyumnya kelihatan ya Harus lebar semuanya Saya bantu hitung Satu Dua Tiga Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk kita semuanya UMKM Tumbuh dan tangguh bersama Terima kasih banyak kepada jajaran tamu VIP Para pelaku UMKM Kami persilahkan Untuk Menempati tempat duduk yang telah disediakan Karena kita akan mengetahui nanti Ada sesuatu yang spesial Sekali lagi terima kasih banyak Baik Kami persilahkan Kami persilahkan Menempati tempat duduk yang telah disediakan Dan silahkan para pelaku UMKM lainnya duduk Dan semoga nanti menjadi momen berharga juga ya Bisa naik dan menerima apresiasi Baik Baik Sudah duduk semuanya Sudah siap Saya ingin bercerita sedikit bawasannya Pegadaian Terima kasih 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 kewirausahaan. Untuk kita belajar, harapannya dari 2020 ini saya betul-betul bisa melakukan action, lebih fokus, sedang kita memutuskan untuk konsisten. Diharapkan melalui program dukungan pegadaian terhadap UMKM dapat memberikan pengaruh positif dalam mengatasi problematika pembangunan ekonomi nasional, mulai dari membantu mengurangi jumlah pengangguran, pengentasan kemiskinan, hingga menjadi solusi akan sulitnya menciptakan lapangan kerja. UMKM, tumbuh dan tangguh bersama Pegadaian. Silahkan tepuk tangannya lebih meriah boleh, karena Gade Prener sudah di launching harus lebih semarak lagi, lebih semangat lagi. Dan hadirin dengan di launchingnya, telah di launchingnya Gade Prener dan pemberian apresiasi, selesai pula acara inti pada rangkaian acara hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan jajaran tamu VIP yang telah hadir di selak padatnya jadwal. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Ibu Kiki, Ibu Loto, Pak Damar, apabila ada kegiatan lain. Namun sebelumnya, kami mohon izin untuk kesediaannya melakukan doorstop di area foyer. Dan untuk hadirin lainnya, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih ada kegiatan seminar yang pastinya memiliki dampak sangat baik untuk wawasan dan juga pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Ada hiburan dan juga ada door price. Door price-nya apa? Kurang rame, door price-nya apa? Kok saya dengernya ahlak mulia ya? Oh bukan ya, logam mulia yang membuat ahlak mulia. Kalau gitu silahkan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak dan kami mohon kesediaannya Ibu Kiki, Pak Damar, Pak Loto untuk don't stop interview di area foyer bersama Awak Media. Terima kasih banyak. Nah hadirin, setelah ini kita memiliki band. yang siap menghibur kita semuanya. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan paling meriah dulu untuk Ibu Kiki, Ibu Loto, Pak Damar, luar biasa. Baik. Oke. Sudah tahu belum band yang saat ini tampil siapa? Ada yang sudah tahu? Yang tahu saya kasih hadiah dari saya pribadi ya? Umroh ya? Siapa bandnya? Iya, hadiahnya pribadi dari saya umroh lewat Youtube. Ya, nanti nonton, tawafnya sama-sama ya. Oke, betul. Untuk lebih mereleksasikan Bapak Ibu sekalian sebelum kita ke sesi seminar, sebelum ke acara menarik lainnya. Boleh present sekarang belum nih? Wah, karena ini bakal seru banget nih. Apa nanti? Masih menunggu kejutan? Oke. Kita akan dihibur oleh sebuah band yang memiliki lagu-lagu yang easy listening banget, yang enak banget didengerin ya. Nanti setelah itu juga akan ada sesi seminar. Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke ekspertnya tentang hal yang pastinya dibutuhkan oleh pala pelaku MKM. Dan di akhir acara, selain ada hiburan kembali, kita akan umumkan siapakah yang berhak mendapatkan door prize logam mulia. Nah, logam mulia ini nanti kita punya lima. Iya, suaranya dihilangin ya. Oke. Logam mulia ini kita punya lima. Ukurannya berapa? Iya, ukurannya 0,5 gram untuk lima orang pemenang. Lima kilo, Ibu mau bawanya nanti sakit pinggang. Kalau logam mulianya gede-gede kayak gitu. Kenapa? Coba saya boleh minta mic-nya gak sih? Boleh minta mic-nya coba ini? Oh, ditanya coba. Ibu sebentar saya panggil mic-nya. Mohon izin, saya dari jauh gak kelihatan. Tapi pas dari deket, kok ini laudia Cynthia Bella? Boleh berdiri dulu di Sabadu teman-teman UMKM-nya? Wah! Selamat pagi! Pagi! Ibu, kenalan dong, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong. Oh, beda, beda acara ya, beda acara. Saya Ibu Ismiati, binaan penggadaian dari Pasar Minggu dengan produk pastel mini abon Mama Ismi. Tolong follow ya, Ismi Cake 08. Barangkali ingin apa, mencoba untuk mencicipi pastel mini abon saya. Oh gitu. Jadi produknya adalah pastel mini isinya abon? Iya, bukan voucher. Bukan isi voucher. Bukan ya. Apalagi isinya tanggung jawab keluarga, bukan ya. Nah, itu beban hidup. Ibu, kasih tahu, kenapa orang-orang harus membeli pastel mini abonnya Ibu? Kebetulan pastel mini abon saya ini kan memang makanan tidak semua orang harus membeli. Tapi memang tertentu ya. Oh, jadi cuma kasta tertentu yang bisa beli? Ya enggak, bukan ya. Maksud saya kan seseorang itu ada yang menyukai, ada yang tidak. Oh gitu. Kan sesuaikan dengan selera. Iya dong. Kecuali kalau buah. Kalau buah itu di kalangan semua umur pasti menyukai. Ih, bisa aja ngelesnya. Harus begitu. Oh iya gitu. Pelaku UMKM harus begitu. Tapi kan bu, itu menyarankan harus punya kreatif, inovatif, dan semangat untuk menjual. Menjual. Betul. Jadi pertanyaannya, kenapa orang harus beli dan mencoba pastel ini? Karena enak, gurih, dan renyah. Dan ada dua pilihan, satu rasa green tea dan original. Ada rasa pedas dan ada rasa asin. Wow. Pastel ada rasa green tea. Iya. Wah. Baru denger. Baru makanya. Baru denger, kalau saya baru sayang. Baru denger ya, ada pastel isi green tea itu termasuk kreativitas ya. Iya. Karena memang UMKM kita harus mempunyai pilihan-pilihan dan inovatif yang harus harus kita menyesuaikan dengan konsumen. Kalau hanya original aja, mungkin sudah biasa. Sudah biasa, jadi dikasih rasa green tea. Itu juga kita ada masukan dari mentor yang kita waktu itu ada kelas apa namanya, TikTok di Hotel Akastia. Kebetulan kita Bu Ismi, jangan satu macam aja. Mungkin harus ada dua. Gitu ya, jadi jangan cuma satu macam aja. Pertanyaan saya, kenapa rasanya harus green tea? Bisa jangan rasa yang lain ya, rasa yang pernah ada, rasa-rasanya sayang, kenapa green tea? Kalau rasa sayang itu kan personal, kalau green tea itu kan linknya lebih luas. Oh gitu, itu dipilih karena rasa green tea lagi trend saat ini. Sudah berhasil menjual kemana pastel mini abon ini? Kebetulan saya punya outlet lima di daerah Bogor. Wow, lima outlet loh. Sistemnya hanya konsinasi dan memang sekarang memang saya, kebetulan kemarin saya baru dapat dana dari penggadian. Alhamdulillah. masukan ini cuma perdana ya, waktu itu saya masih dana pribadi. Nah, kebetulan saya mengajukan kebetulan tidak terlalu lama untuk mendapatkannya hanya seminggu proses langsung dana turun. Kebetulan bulan ini mulai cicilan. Mulai cicilan. Kita doakan semoga barangnya laku. Amin. Berlimpah rezekinya. Amin. Sehat walafiat. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk ibunya. Sebenarnya saya pengen ngobrol sama yang lainnya tapi nanti ya. Ibu, terima kasih banyak. Semoga sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Mas juga deketkan jodoh yang soleh. Kata ibu kok saya deketin jodoh. Ibu tahu di mana saya jomblo. Tidak, suksesnya kan bisa. Baik, terima kasih banyak ibu. Oke, wow, baru dengar ya pastel mini rasa green tea. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke acara selanjutnya kita siap dihibur? Siap enggak? Suaranya mana? Kalau saya bilang UMKM bisa enggak teriak? Tumbuh dan tangguh. Bisa? Coba ya. Tangannya gini ya. Coba. UMKM! Wih, luar biasa tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan langsung saja inilah penampilan spesial dari band Indonesia yang ternama Beri Tepuk Tangan Kembali Yang Meriah. Leto! Beri Tepuk Tangan Beri Tepuk Tangan Beri Tepuk Tangan Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras, dan penuh semangat. Ku buka mata, dan ku lihat dunia laku tariman anugerah cintanya tak pernah aku menyesal yang ku punya. Tak pernah aku menyesalin yang ku punya. ku cari sesuatu yang mampu menyesalin yang ku menanti, ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa hati. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta? yang mampu melengkapi yang mampu melengkapi lubang di dalam hati. ku menyesalin ku menyesalin ku menyesalin tercinta ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melengkapi. Dan ku yakin, waktu ini aku berhenti Apakah itu kamu, apakah itu dia, sehapanku Dicari tanpa ini, apakah itu cinta, apakah itu cinta Yang untuk berganti, berhenti dalam hati Tentangkah itu kamu, apakah itu dia, sehapanku Dicari tanpa ini, apakah itu cinta Apakah itu cinta, dia, sehapanku Dicari tanpa ini, berhenti dalam hati Oh, 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 oh Ini kayak lelang jadian ya Kayak lelang, pegadaian lelang Pegadaian, request, nanti kita nyanyikan Tapi sebelum itu kita ingin menyanyikan sebuah lagu berjudul Senyumanmu, setelah itu kita nyanyi sandara nanti, oke Tapi harus ikut joget juga ya Oke, oke, oke Nanti, nanti, nanti Senyumanmu dulu karena penting Kalau anda melihat teman-teman Leto disini masih bisa tersenyum itu karena jasa penggadaian Ada yang menggadaikan motor, ada yang menggadaikan emas, ada yang menggadaikan harga diri Senyumanmu karena dari yang terindah dari dirimu adalah senyumanmu Pintang matamu, gerai rambutmu menunjukkan itu Tidaklah keindahan yang memberikan bentuk senyuman Sebentuk usapan kepada hati Sudah menggada kota rambutmu Sinar wajamu Lembut matamu Sepertinya amatmu Mengubah dunia Yang kerasa Begitu hampa Semuanya senang Tanpa cinta Am actually Kutau bukan arti kerinduan Dan ku mengerti yang ku cari Oh bukanlah seperti ku yang ku cari Bukanlah itu yang aku nanti Tetapi ketulusan mati yang abadi Berjauh mawar tak setindah dirimu Awan tak seteru katakanmu Tetapi aku nanti dirimu Dan nyalakan senyuman Sinah wajahmu Lembut katamu Seperti amamku Memubah dunia Yang merasa begitu hampa Semuanya senang Tanpa cinta Oh 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 Ku terangkan Oh bukanlah cantikku yang ku cari Bukanlah itu yang tak ku nanti Tidak tapi ku kurus aku nanti Aku tak lagi Aku tak lagi mawak tak seindah Tidak lagi mawak tak seindah Tidak kapanmu tetapi Perkaitan yang ku nanti Tidak tapi ku nanti Seminan Kau nanti Tidak tapi ku nanti Satu lagu lagi sebelum kita turun Tapi nanti dilanjutkan lagi Seperti request kita ikut tema lelang hari ini Dan ku tahu pasti kau menemani Oh dalam hidupku kesendirian ku Teringat ku teringat Pada janjimu ku terikat Hanya sekejap ku berdiri Ku lakukan sepenuh hati Peduli ku peduli Siang dan malam yang berganti Sedihku ini tak ada hati Jika kau lah sandaran hati Kau lah sandaran hati Ada yang jadi sandaran hati ketika sedih Ada yang jadi sandaran hati ketika enggak punya duit Ada yang jadi sandaran hati ketika enggak punya ilmu Ada perkataan Oh enggak cuma menyediakan duit Tapi juga menyediakan ilmu dengan pelatihan UMKM Itu namanya sandaran hati di semua sisi Kita nyanyi sandaran hati Tadi janjinya mau ceket Salah satunya adalah kita tonton Di juget atau bukit Oke? Oke Yakinkah ku berdiri Di hampa tanpa tepi Bolehkah aku Mendengarmu Berhubur dalam emosi Tanpa bisa bersendunyi Aku dan nafasku Merindukanmu Terburukku disini Terhami Ayah sepi Terburukku disini Yang ku tahu pasti Kau menemanku Kau menemanku Dalam hidupku Kesendianmu Terburukku disini Terburukku disini Terburukku disini Terburukku disini Meski Bikakah yang kau mau Benarkah menjalanku Tanyalah engkau Yang kutuju Pegang arah tanganku Bimbing langkah Kakiku aku hilang Tanpa pikimu Dalam gelapnya Malam hariku Tengah-tengah Jika kau sang nangat Kau sang nangat Kau sang nangat Sang nangat Kau sang nangat Kau sang nangat Tengah-tengah Kau sang nangat Kau sang nangat Kau sang nangat Kau sang nangat Tengah-tengah Kau sang nangat Tengah-tengah Tengah 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 Masih ada Mas Noe Dan teman-teman Tenang Mas ada sesi kedua Ibu-ibu ini Kalau udah denger Hentakan gedang Langsung berubah Langsung keluar Tengah 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 Tolong diamankan Tolong diamankan Tolong diamankan Tengah 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 Ibu mau ngejar apa Ibu 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 mau ngejar apa Ibu Mau ngejar apa Tengah Ibu tenang Istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tengah Ibu Iya Nanti foto lagi Iya Ibu lupa Ada yang menunggu di rumah Lupa Lupa Oke Sip Kalau gitu ya Bener-bener Ya Allah Hampir sih Masnya dibawa pulang Oke Mana tebuk tangannya UMKM Udah panas Kayaknya gara-gara lagu tadi Jedak-jeduk AC-nya udah gak kerasa Sekarang ya Ya Lagi seru-serunya udahan lagi ya Ya Nanti kita minta tolong di sesi terakhirnya ada lagi Kayak gitu ya Oke Sip Iya Ibu tenang Nanti foto ya Nanti foto insya Allah Insya Allah Tenang Saya takut ibunya ngambak ya Oke sip Sekarang Setelah hiburan Ibu-ibu siap naik kelas Siap naik kelas Siap naik kelas Enggak nih Siap dong Kalau naik kelas Harus dikasih masukan Dikasih input-input yang oke Betul ibu ya Saya mau langsung Mempersilahkan Ada seseorang yang keren banget Yang akan berbagi kepada ibu-ibu sekalian Atau bapak-bapak juga disini ada bapak-bapaknya ada Ya baru kali ini bapak-bapaknya menjadi ini ya Minoritas ya Ya Cuma di acara ini ya Oke Kalau gitu siap Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang pastinya penting banget untuk para pelaku MKM Untuk ibu, bapak, dan teman-teman semuanya Judulnya Edukasi akses permodalan Suka modal? Iya Dan juga bahaya investasi ilegal Yang akan disampaikan oleh otoritas jasa keuangan Sudah siap? Sekali lagi sudah siap? Maka dari itu langsung saja saya undang dengan hormat Aduh kemana ibu ya ini kok Bulat balik gini ibu ya Gara-gara saya kualat ya ibu mau foto nggak saya kasih kali ya Oke Yang akan disampaikan oleh Bapak Enrice Putra Utama Selaku Analis Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK Pagi bapak Oh ini bapakku ya Senang bisa bertemu ya Saya kira kok ada Jeffrey Nicole dari jauh-jauh ya Mantap Bapak Enrice langsung siap? Boleh Silahkan Di atas atau pakai mic? Di bawah boleh pakai mic? Boleh, boleh, boleh Aku minta mic-nya boleh Pakai mic-nya ini penting banget Pak Enrice Akhirnya ketemu sama pelaku UMKM Gimana melihat antusias dan semangatnya? Luar biasa heboh ya Luar biasa heboh ya Pak Enrice Sudah siap berbagi? Oh iya Sudah siap berbagi ya? Sudah-sudah Mas Jody Nggak sabar saya ini favoritnya di OJK ini luar biasa Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Pak Enrice Terima kasih Terima kasih Mas Jody Terima kasih juga Pegadaian yang sudah menghadirkan kami pada acara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk ibu-ibu UMKM Hobart yang sudah datang pada hari ini Pernahkan saya Enrice Putra Utama Saya analis di Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Saya disini ingin berbagi Berbagi dengan ibu-ibu Kalau ada bapak-bapak juga Kami mengapresiat sekali sudah hadir di acara hari ini Bapak ibu Tujuan hadir saya disini ingin mengenalkan lebih dekat Kenapa sih ada OJK gitu kan? Kenapa sampai pagi-pagi bela-belain datang kesini Buat mengedukasi ibu-ibu yang hadir Ibu-ibu saya mau bagi-bagi hadiah nih Biar ada semangat gitu ya Saya mau minta ibu-ibu yang berani disini Tiga orang ke sebelah saya Tiga orang saya mau kasih hadiah lunchbox Siapa yang berani saya undang ke depan Ayo ibu tiga orang saja Tiga orang Tiga orang saja Ayo Ya udah habis Mungkin ibu yang ini ya bu Dari sisi sini udah Oke Jadi ibu-ibu OJK itu merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Nah tujuannya adalah untuk mengatur, mengawasi dan melindungi Nah ibu-ibu Mengatur dan mengawasi apa saja Mungkin ibu-ibu bisa berbagi Industri keuangan yang diatur oleh OJK itu apa? Mungkin ibu bisa berbagi satu saja apa? Industri yang diawasi oleh OJK itu apa bu? Industri keuangan yang diawasi OJK Satu saja nanti biar ibu-ibu yang lain kebagian Industrinya ibu? Industrinya ibu? Iya Apa? Yang ibu sering ketemu Contohnya Ayo ibu nanti kalau udah tahu pasti ibu tahu Kita pakai Nesmi Iya ibu Nesmi Nesmi keuangan pakai jasa Nesmi keuangan Industrinya ibu Industrinya Ibu udah yang bisa Nanti kalau ibu udah tahu jawab pasti bisa semuanya Ibu tahu? Nah bank bener Kalau udah tahu bank mungkin ibu yang lain tahu Satu lagi apa bu? Selain bank yang diawasi oleh OJK Penggadaian? Nah betul Penggadaian pintar sekali ibu betul diundang hari ini dengan penggadaian Satu lagi ibu Yang diawasi oleh OJK industri keuangan tadi udah bank udah Pergadaian udah Pajak Bukan Pajak bukan Bukan di pengawasan kita ibu Apa ya? Apa tuh? Yang biasanya kalau orang sakit-sakit itu bu Sakit Nah BPJS asuransi betul Mbak Riska nanti tolong dibawain hadiahnya ke depan Lunchbox Atau tas Nah itu Mas Akmal Silahkan Mas Akmal Ini ibu ada lunchbox mungkin untuk putra putrinya di rumah kalau mau ke sekolah Nah iya Iya Mbak Cucu betul Terima kasih ibu silahkan Iya sama-sama ibu Jadi Bapak ibu betul Apa yang diawasi dan diatur oleh OJK itu industri jasa keuangan Mulai dari perbankan Asuransi pasar modal Perusahaan pembiayaan Atau yang kita kenal dengan multi finance Pergadaian Dana pensiun Bahkan yang sekarang yang rame-rame itu namanya apa? Pinjol-pinjol ya bu Pinjol itu ada yang diawasi oleh JK Selama dia berizin dan terdaftar di OJK Jadi harus hati-hati Nah tujuannya apa sih untuk melindungi Melindungi siapa? Bapak ibu dan konsumen semua Konsumen di sektor keuangan Nah Kenapa harus dilindungi? Karena Uang yang Bapak ibu simpan itu adalah Titipan Yang dikelola oleh industri jasa keuangan Dikelola oleh pelaku usaha jasa keuangan Jadi Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Dananya hilang dibawa kabur Makanya kita Kita Awasi Jadi Begitu ibu OJK hadir ini untuk Mengatur, mengawasi dan melindungi Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan Nah Kenapa kita mengedukasi? Jadi mengedukasi pada pagi ini itu Tujuannya salah satunya adalah untuk Melindungi Kenapa bisa melindungi? Karena Dengan edukasi Ibu-ibu disini lebih paham Akan menjadi lebih tahu Oh ternyata kalau ada tawaran investasi Saya harus hati-hati Minimal Bapak Ibu bisa jaga diri Oh Kalau misalnya ada tawaran investasi Ibu telpon dulu Ke OJK Di nomor 157 Atau di WhatsApp Kalau WhatsApp gratis Bu 081 157 157 157 Ini nanti nomernya ada di akhir Slide saya Jadi Minimal Ibu-ibu kalau dapat tawaran Aduh saya mau Melakukan pinjaman nih Yang online-online itu Cari yang sudah berizin Jangan sampai terjebak sama Sesuatu yang Cepat Mudah Plafonnya tinggi Tapi ternyata ilegal Karena kalau sudah ilegal Itu akan sulit Untuk Kita membantu Memfasilitasi Jika terjadi sesuatu di kemudian hari Nah selanjutnya Nah Bapak Ibu Kami ini OJK ini baru 11 tahun berdiri Sekarang menginjakan kaki yang ke-12 tahun Kami belum Ada di seluruh provinsi Tapi kami setidaknya sudah ada di 35 daerah Ada 26 kantor Dan 9 kantor regional Salah satunya yang di Jakarta ini Bapak Ibu Sebagai kantor pusatnya Mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan terbaik Untuk seluruh masyarakat Indonesia Walaupun kantor kami tidak banyak Tapi setidaknya layanan kami bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia Sepanjang Bapak Ibu punya akses ke jaringan internet Jadi kalau Bapak Ibu punya pengaduan Yang pertama dilakukan adalah Sampaikan pengaduannya ke pelaku usaha jasa keuangannya Contohnya Ibu punya asuransi gak bisa diklaim Selesaikan dulu dengan asuransinya Kalau dengan asuransinya selama 20 hari kerja sudah ada tanggapan Tapi Bapak Ibu masih belum puas Sampaikan ke kami melalui aplikasi portal perlindungan konsumen Itu websitenya kontak157.ojk.go.id Bapak Ibu bisa sampaikan kronologis Bukti-buktinya untuk kami Tindak lanjutnya Iya Ibu Yang mana Ibu Oh jadi kalau misalnya Itu mungkin asuransi mikro ya Bu untuk UMKM Jadi Pastikan dulu Bu tanya ke kontak OJK Di nomor tadi tuh di WhatsApp Minimal kalau berizin Setidaknya Ibu lebih aman Ketika akan menggunakan produknya Nah 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 Jadi Bapak Ibu Kenapa kami disini Antusias sekali untuk berbagi dengan Bapak Ibu Karena UMKM ini yang jelas adalah tulang punggung Perekonomian di Indonesia Terbukti krisis 98 UMKM bertahan Pandemi Covid bertahan Betul Bu Membuka lapangan kerja Pandemi Covid itu UMKM masih tetap bertahan Orang-orang pada di PHK Larinya apa Buka usaha Iya Mereka masih bisa Apa Iya Survive Betul Bapak Ibu Jadi Itulah Kami merasa bahwa UMKM adalah mitra kami untuk bisa kita berdayakan Untuk bisa lebih maksimal lagi Jadi Pandemi Covid-19 Memberikan pelajaran berharga Bahwa banyak dari kita yang Merasa kesulitan untuk bayar Bahkan ada yang Apa namanya Melakukan pemberhentian sementara lah Untuk pegawainya Karena untuk operasional sulit Tapi Alhamdulillah Kita sudah melewati masa-masa itu Sekarang kita udah mulai memasuki new normal Mari kita sama-sama semangat untuk bangkit lagi Nah Bapak Ibu Kenapa kita Harus Peduli dengan Keuangan Khususnya literasi keuangan Jadi literasi keuangan ini adalah Kalau menurut definisinya Itu Seorang yang Yang tahu Terampil Dan yakin Yang mempunyai sikap dan perilaku Dalam pengambilan keputusan yang tepat Dan memanfaatkan produk dan lain jasa keuangan yang sesuai Sehingga dia bisa mencapai tujuan keuangan Untuk bisa hidup lebih sejahtera Secara sederhana literasi keuangan itu Melek Cakap keuangan Jadi orang yang pandai di bagian keuangan Nah Kalau menurut data kami Orang yang melek keuangan di Indonesia itu baru 49% Sedangkan yang sudah mengakses produk keuangan itu sudah 85% Artinya Mayoritas masyarakat ini sudah menggunakan produk keuangan tapi belum punya pengetahuan cukup Dampaknya apa Bapak Ibu kalau seperti itu Cukup 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 Apa Miris ya Bapak Ibu Pertama Banyak pengaduan di sektor jasa keuangan Karena apa Dia tidak paham produk yang dia pakai Dia mau claim ternyata tidak bisa Karena ternyata cacat di polisnya Terus Rentan terjebak Investasi maupun pinjol ilegal Nah Bapak Ibu Perlu disadari Nanti di slide kami di berikutnya ada Bahwa yang terjebak Investasi ilegal itu Enggak semuanya orang biasa Ibu Ada orang-orang luar biasa Bahkan yang pendidikannya sampai S3 Artinya apa Kalau sudah diserang logika Returnnya sekian persen gitu kan Imbal hasilnya sekian persen Itu kadang logika udah enggak nalar lagi Malah Jadinya Wah bener nih saya simpen Saya simpen Jadi banyak kasus-kasus yang kita tangani Ternyata bukan orang biasa-biasa aja yang jadi korban gitu Nah terakhir Kalau literasi keuangannya baik Dia bisa Hidup lebih sejahtera Karena dia mampu mengambil keputusan yang tepat Bahwa saya ingin mencapai tujuan keuangan Sebetulnya tujuan keuangan itu Adalah cita-cita Artinya Setiap cita-cita itu ada Sejumlah finansial yang harus kita siapkan Contohnya apa Bapak Ibu pengen anaknya sekolah di luar negeri Kalau tidak mengamanfaatkan Beasiswa Mungkin harus kita menyiapkan Let's say 300 juta Artinya akan ada nominal yang harus kita siapkan Nah untuk mencapai 300 juta Untuk dana pendidikan anak Saya harus ngapain Mulai sekarang sudah mulai tuh Bikin oh saya harus mulai nyisihkan uang sebagian Buat dibikin tabungan rencana Atau buat asuransi pendidikan Katakanlah 5-10 tahun lagi Bapak Ibu sudah siap tuh dananya Jadi intinya Anaknya ketika mau kuliah di luar negeri Dananya sudah ada Jadi tinggal pilih kampusnya mau dimana yang Memang sesuai dengan karakteristik anak Bapak Ibu Nah itu Bapak Ibu Jadi Dengan literasi keuangan yang cukup Ibu bisa menentukan produk keuangan yang sesuai Kalau misalnya anaknya mau menikah Butuhnya cuma Untuk 3 atau 5 tahun Mungkin Produk investasi yang cocok adalah Tabungan emas katakanlah Karena memang produk tabungan emas ini Untuk Jangka pendek Fluktuasinya tidak Tinggi Beda dengan saham Kalau Ibu siapkan dengan saham Mungkin ketika 5 tahun harusnya Waktunya untuk ditarik Ketika kinerjanya jatuh Maka Enggak kembali uangnya Katakanlah butuh uang buat Menikahkan anak 300 juta Tiba-tiba kinerjanya turun ya Bu Kayak kemarin pandemi itu Bisa aja cuma setengahnya Ya kan Nah itu Jadi Pentingnya literasi keuangan Jadi Ketika Ibu ingin Memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan Jangan lupa baca kontraknya Pahami Ada Apa sih manfaatnya Buat saya Biayanya Apa aja yang harus saya tanggung Terus Risikonya apa Kalau saya menggunakan produk ini Selanjutnya Jangan lupa Saya sebagai konsumen Hak dan kewajibannya apa sih Gitu kan Terus Cara mengaksesnya Saya dapetinnya kemana Terus Transaksinya Caranya seperti apa Ketika kita punya gitu Menggunakannya seperti apa Dan terakhir Yang gak kalah penting Kalau ada Apa namanya Masalah di kemudian hari Saya harus mengadu kemana Nah Ini Bapak Ibu Jadi Inilah Apa namanya istilahnya Hal-hal yang harus dipahami sebelum Bapak Ibu mengeluarkan produk keuangan Kalau Bapak Ibu belum paham Tanyakan Sampai Ibu paham Jadi jangan keburu-buru Wah saya mau buka Apa namanya Deposito 3 miliar gitu kan Bunganya Katakanlah 6,5% Langsung udah tanda tangan tuh Bu Wah buka Ibu tau gak dibalik tanda tangan itu ada risiko Risiko depositonya Gak cair Karena apa Karena ternyata Bunga Penjaminan deposito Yang dijamin oleh LPS itu Katakanlah Hanya 3,5% Atau mungkin 4% Artinya Ketika Ibu menandatangani kontrak Buat deposito Bunganya katakanlah 6,5% Itu udah di luar Suku bunga penjaminan LPS Artinya apa Kalau suatu saat banknya Collapse Betul Ibu Uangnya akan sulit untuk kembali Karena Di luar Bunga penjaminan Jadi hati-hati sekali Karena apa Karena itu uang kita Kalau Bapak Ibu simpen di berangkas Kapan pun Ibu bisa ambil Tapi ada risiko Risikonya apa Kebakaran Gempa bumi Malah susah diambil Nah itu Bapak Ibu Selanjutnya Nah Kenapa kita Senang sekali berbagi dengan ibu-ibu dari pelaku UMKM Karena UMKM itu merupakan bagian dari Prioritas kami untuk pelaksanaan program edukasi keuangan Jadi ibu-ibu adalah orang-orang yang hebat yang terpilih untuk bisa hadir disini Mudah-mudahan Usahanya semakin maju Dan bisa Menyerap Tenaga kerja lebih banyak Karena Semakin maju Usahanya Pasti butuh orang yang lebih banyak Nah Selanjutnya Oh sorry Nah ini beberapa Apa namanya Istilahnya Upaya kita untuk bisa meningkatkan literasi keuangan Bagi pelaku UMKM Kita sudah menyediakan beberapa Literatur Atau sumber informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Ini ada buku percana keuangan untuk Apa Usaha Atau pengelolaan keuangan untuk UMKM Ada juga mobile app Sikapi Uangmu Terus ada Lokasiku Ini semuanya bisa di download di Minisite kami Sikapiuangmu.ojk.go.id Nah Bapak Ibu nanti bisa belajar disitu Atau anak-anak Ibu Kami tuh punya buku literasi keuangan dari mulai tingkat PAUD SD SMP SMA Perguruan Tinggi Bisa dipilih sesuai dengan jenjang pendidikannya dan belajar sendiri Nah itu bisa di download secara gratis di minisite kami Jadi Kami melakukan berbagai upaya untuk bisa mendorong Masyarakat Indonesia ini cerdas keuangan Nah di lain sisi Kami juga secara digital ya Coba mengembangkan namanya Learning Management System Learning Management System yang dikembangkan oleh OJK ini Kurang lebih mirip kayak ruang guru Kalau Bapak Ibu putra putrinya sudah belajar lewat ruang guru Ini kami hampir mirip Cuman bedanya Kalau di kami terkait keuangan Bagaimana apa materinya tuh terkait percana keuangan Mengenal perbankan gitu kan Terus mengenal asuransi Itu ada kurang lebih 14 modul Nah Kalau nanti putra putra ibu belajar di LMS KU Edukasi Keuangan ini Benefitnya selain bisa belajar Dapet sertifikat Dapet poin Bapak Ibu Nah poinnya itu bisa ditukar sama persendais menarik dari kita Ada uang elektronik 100 ribu Ada tas ransel Jadi seperti kita pakai aplikasi kayak Gojek, Tokopedia gitu lah Bu Jadi ini terobosan yang kami coba buat Agar masyarakat itu selain bisa belajar dari kami langsung Bisa juga belajar secara digital Nah Nah ini beberapa dukungan kami terhadap upaya Upaya untuk memberdayakan UMKM di Indonesia Nah kami punya tadi sempat di mention oleh pimpinan kami Ibu Kiki Kita sudah meluncurkan suatu produk namanya kredit atau pembiayaan Melawan rentanir Ini yang jelas suku bunganya rendah Dan itu ditujukan untuk Masyarakat kita agar bisa mulai mengakses pertama kali ke produk atau layanan keuangan Kita juga ada fintech peer to peer lending Ini yang biasa kita kenal dengan pinjol ya Bapak Ibu Terus kita juga punya ekosistem Kur cluster Kur cluster itu penyaluran kur kredit usaha rakyat tapi berdasarkan kelompok usaha Katakanlah usaha tani padi berarti kurnya ke petani padi Jadi berkelompok seperti itu Bu Nah terus ada bank wakaf mikro Ini seperti lembaga keuangan mikro atau kooperasi Tapi berbasis di pondok pesantren Nah ada security crowdfunding Jadi ini bagi start Iya Ibu Kita sudah mengembangkan Itu hanya untuk permodalan Bu Bank wakaf mikro itu hadir untuk memberikan akses permodalan Tapi modelnya berkelompok Jadi katakanlah ada 10 orang Mengajukan ke bank wakaf mikro permodalan baru kita bantu Iya kayak PNM Ibu betul Nah terus ada juga digiku ini Dari sisi pemasaran kita juga mengembangkan akses pemasaran secara digital Dengan mengembangkan UMKMU dan bank wakaf mikro des bum des Nah ini kita juga coba untuk menjembatani UMKM agar bisa masuk ke pasar Nah kita juga melakukan pendampingan juga Bapak Ibu melalui tim percepatan akses keuangan daerah Saat ini sudah ada beberapa di provinsi kabupaten dan kota Kurang lebih sudah 400an Jadi pemerintah daerah bersama dengan OJK dan pelaku usaha jasa keuangan di daerah Bekerja sama untuk bisa mempercepat akses keuangan Contohnya salah satunya melalui program Kredit atau pembiayaan melawan rentenir Terus ada gerakan Bangga buatan Indonesia yang tadi sempat disampaikan Jadi dengan gerakan bangga buatan Indonesia kita lebih bangga menggunakan produk UMKM Bapak Ibu Nah tujuannya apa biar UMKM kita laku Karena kita tuh kebiasaannya kalau udah punya uang senangnya yang branded-branded Bener gak Bapak Ibu? Anak Ibu aja deh Nah betul kalau pemahaman semua orang seperti Ibu mungkin UMKM kita maju UMKM kita pasti maju Cuman gak semuanya orang punya pemikiran seperti Ibu Ada orang yang seneng Katakanlah pakai sepatu impor ya Bu Ya pakai tas-tasnya yang ya bermerak lah Bu Padahal punya kita juga sebetulnya bagus Bagus Kain batik kita tuh terbaik Jadi kalau kita bisa mengemasnya Bisa mempromosikannya Nah makanya kebetulan karena saya ngajar Saya jadi pakai baju kantor Kalau enggak saya pakai batik Ibu Iya Nah terus kita juga melakukan bisnis matching Jadi mempertemukan antara pelaku usaha jasa keuangan Dengan ya pelaku UMKM itu Tujuannya apa biar saling melengkapi Tapi UMKM butuh modal Iya UMKM butuh modal Pelaku usaha jasa keuangan butuh penyaluran dana Nah terakhir itu pendirian kampus UMKM Nah ini kita kerjasama dengan pemerintah kota Solo Untuk mengembangkan Universiti buat UMKM Tujuannya biar UMKM ini naik kelas Karena enggak semua orang Punya Pengetahuan yang cukup buat bisa naik kelas UMKM itu Selain dia harus bisa bertahan dan maju Dia juga harus bisa memasuki pasar global Tujuannya apa biar kita bisa Sampai kesana lho Bu Bapak Ibu mungkin inget Indomi kan Indomi kalau kita pergi ke luar negeri Katakanlah ada yang Pernah Ibadah haji ke Mekah Mungkin salah satu yang dicari waktu ke minimarket itu Indomi Karena mungkin kangen ya Di sana nakan nasi kebuli tiap hari Lama-lama kan gemuk ya Bu Jadi nyarinya Indomi Bayangin kalau produk-produk kita bisa bersaing di sana Kita bisa memajukan UMKM di dalam negeri Nah Selanjutnya ini sebetulnya Produk-produk yang Upaya-upaya kita untuk meningkatkan akses keuangan Kita banyak inisiatifnya Tadi udah sempat disampaikan Nah Ada pinjol Securities crowdfunding Gadai Jadi Bapak Ibu jangan memandang sebelah mata gadai Gadai itu merupakan salah satu sumber permodalan juga Kalau Bapak Ibu Hobi Menyimpan perhiasan Sekarang mungkin sudah mulai Diversifikasi atau mencoba Tabungan emas Tabungan emas itu Betul Ibu Daripada beli handphone Iphone 25 juta gitu kan Coba Iya logam mulia Di tabungan emas itu Emasnya nggak hilang Ibu butuh Bisa digadaikan Udah lunas emasnya balik lagi Bayangin Segitu Apa namanya Luar biasanya Oke Sebetulnya Saya ini Udah masuk sesi Q&A nih Bapak Ibu Tapi Materinya belum selesai Tapi Mungkin bisa sambil berjalan ya Bapak Ibu ya Mungkin ibu yang disana Boleh Berbagi dengan kita Nanti Yang bertanya Masih dapet hadiah nggak Mbak Rizka Masih ya Oh suaranya nggak Muncul tuh Bu Ini nih Ini saja Bu Kan tadi Mas Perkenalkan Saya Yeli Dari Depok Wah Depok Saya dari Bogor Ibu Oh iya Tadi kan Mas sempat mention Tentang Kalau misalnya kita punya masalah dengan asuransi Bisa lapor ke OJK Betul Ibu Nah seberapa sih Involvenya OJK dalam penyelesaian kasus dengan asuransi itu aja sih Oh iya Soalnya saya lagi bermasalah dengan itu Oh iya Gitu terima kasih Terima kasih Satu-satu dulu ya Bu Saya coba jelasin biar nggak lupa Jadi ini biar fokus juga ke yang lain Jadi Ibu Asuransi ini kan Bagian dari proteksi Proteksi itu artinya ketika Ibu menghadapi suatu risiko dengan membayar premi tiap bulan maka risiko itu bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi agar kesehatan finansialnya tetap stabil Betul Nah cuman permasalahannya adalah beberapa kasus yang terjadi di asuransi itu terjadi karena pertama fraud Fraud itu ada tindak kejahatan yang dilakukan oleh internal asuransi dan yang kedua ada karena biasanya memilih produk yang Bapak Ibu nggak paham Contohnya yang kemarin kami sering tangani di bagian pengaduan adalah unit link Betul Ibu Itu Jadi Makanya tadi saya sempat mention Kalau Bapak Ibu ingin menandatangi kontrak produk keuangan minimal pahami fitur manfaat risiko hak kewajibannya Karena tadi Bapak Ibu ketika Ibu memilih produk asuransi yang ada investasinya disitu Produk proteksinya terbagi menjadi dua Premi Ibu katakanlah 1 juta yang Ibu bayarkan itu nggak semuanya untuk proteksi Ada 500 ribu untuk biaya ketika terjadinya risiko sakit atau apa 500 ribunya untuk investasi Permasalahannya adalah Tiga tahun kebelakang pandemi covid-19 kinerja investasi semuanya pada drop pada turun betul Ibu Jadi itu Jadi Bapak Ibu harus hati-hati Kalau misalnya pilih produk untuk proteksi kesehatan lebih baik pilih asuransi yang murni Jangan ada yang unit link Karena sebetulnya unit link itu bagus Bu Jadi unit link itu ketika dia sudah dipakai katakanlah 10-15 tahun Imbal hasil dari investasinya kalau investasinya bagus itu sudah bisa menutupi premi Ibu Jadi ibaratnya ketika periode tertentu Bapak Ibu bisa cuti bayar premi Cuma nggak semuanya kinerja investasi itu baik Betul dan kita nggak pernah inget dan nggak pernah bisa prediksi Wah ternyata besok-besok ada pandemi covid itu betul-betul Ibu menghantam industri jasa keuangan Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mulai hati-hati Kalau misalnya sesuatu Jadi gini Bu Kalau Ibu ada permasalahan dengan asuransi yang pertama harus dilakukan adalah menyampaikan pengaduan dulu ke asuransinya Nanti dia ada standar pelayanan bahwa selama 20 hari kerja harus ditanggapi Ketika tanggapan itu ada Kan pilihannya Ibu terima atau nggak Ketika Ibu tidak menerima Ibu bisa melanjutkan lapor ke OJK OJK nanti akan melakukan penalahan Bapak Ibu Apakah itu ada kesalahan dari pihak nasabah atau konsumen Dan misalnya katakanlah seperti ini Bu Kami pernah menangani kasus asuransi kesehatan murni Asuransi jiwa murni untuk salah satu orang Ketika orang itu meninggal perusahaan asuransi tidak meng-cover Ya klaimnya Katakanlah nilainya 300 juta Setelah diselidiki ada apa Bu Ini fakta yang sangat mengejutkan buat Bapak Ibu Jadi ini perlu hati-hati Ketika menandatangani polis asuransi Nasabah bersangkutan tidak jujur Mengisi kalau dia punya riwayat jantung Ternyata ketika meninggal Faktor penyebab utama Beliau meninggal adalah serangan jantung Akhirnya apa? Tidak di-cover Bapak Ibu itu yang betul-betul Makanya Bapak Ibu mulai sekarang hati-hati Kalau bisa Punya dua minimal Kalau Ibu memang di kantor punya atau di tempat bekerja Dapat perlindungan asuransi Minimal tambah dengan BPJS Bapak Ibu Saya juga punya BPJS Jadi kalau suatu saat Kebetulan teman kami kena kanker Apa? Di kepala itu Bapak Ibu Rekan kerja kami yang suka bikin-bikin desain seperti ini Di kami Perempuan umurnya 32 tahun Masih cantik-cantiknya Dia harus ke rumah sakit PON Pusat otak nasional disitu Beliau pegawai kami Kantor kami punya kebijakan bahwa ada pagu maksimal yang bisa dibiayai untuk Tindakan operasi Akhirnya apa? Akhirnya solusi terbaik adalah mengurus melalui BPJS Dan alhamdulillah BPJS tercover Bapak Ibu Karena operasi di otak itu Kepala biayanya ratus-ratus Bapak Ibu Jadi betul Premi asuransi adalah Membayar sejumlah uang yang mungkin nilainya Ringan tiap bulan Tapi ketika terjadi suatu risiko Itu bisa meng-cover Biaya yang mungkin ratusan juta ya Bu Wah gimana Pak? Luar biasa itu pengalaman Seru banget ya Sangat pengalaman yang luar biasa Dan ini harus diantisipasi oleh para pelaku UMKM pastinya ya Betul Karena banyak risiko-risiko yang di hadapi Wah Pak Enrice Tadi ada yang bertanya Aku mau satu ya Boleh Oh waktunya satu aja dulu Tesimoni jadi? Ya, tadi bertanya tesimoni boleh Pak Enrice? Boleh Kalau tadi kan bertanya Tapi sekarang kita minta tanggapan ya Wah Tentang apa yang sudah mereka lakukan Apa saja benefitnya dan lain-lain ya Wah hebat hebat Siapa? Yang berani Yang berani Yang mana? Dapat kepingan emas ya Mbak Nanti Boleh yang ini ya Dengan beja ini udah Yang ini dulu boleh ya Silahkan Namanya Mbak siapa Berbagi dengan Pak Enrice dan teman-teman Perkenalkan Nama saya Dian Mbak Dian Ya Saya ingin sharing lah ya Mengenai apa namanya Perjalanan saya sebagai pelaku usaha Saya setelah dalam bidang makanan Saya sudah enam tahun berjalan Oh usaha udah enam tahun nih Bu Berarti sebelum pandemi itu ya Bu? Ya sudah sebelum pandemi Jadi saya sudah ada pelanggan tetap Ya pasti jatuh bangun lah ya Ya pelanggan tetap Saya juga ada layanan online Tapi gara-gara pandemi Betul Mungkin Bukan hanya saya Teman-teman yang lain mungkin juga merasakan ya Ya Jadi karena-karena pandemi Berhenti Gitu Ya jadi Suatu pukulan buat kami terutama Itu Apa pandemi ini Jadi Dari situ Setelah berhenti Tetap Karena Apa namanya Kita juga pengen usaha ya Ya Pas mulai berjalan kembali Ekonomi udah mulai berjalan kembali Ekonomi udah mulai berjalan kembali Kami Terus juga ada investasi yang lain Ya Apa namanya Tertarik gitu Tapi Puji Tuhan untungnya Masih melindungi ya Bu Ya saya Ada pengalaman dari itu Memang dulu mungkin Mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Ya Silahkan Pak untuk para pelaku UMKM. Jadi gini Bapak Ibu, UMKM itu masalahnya mostly rata-rata basicnya adalah perencanaan keuangan. Dia tidak bisa memisahkan perencanaan keuangan usaha dan pribadi. Sebetulnya kalau bisa dipisahkan perencanaan keuangan usaha dan pribadi, Bapak Ibu bisa menilai berapa maksimal pembiayaan yang saya bisa dapatkan, karena untuk membayar cicilannya sudah bisa tercover dari keuangan usaha. Jadi harus mulai dipisahkan Bapak Ibu keuangan pribadi dan keuangan usaha. Dan yang lebih penting lagi, siklus hidup manusia itu tidak selamanya produktif. Apalagi pelaku UMKM, tidak selamanya Bapak Ibu kuat usaha. Syukur-syukur kalau anaknya mau bantuin, nerusin usaha. Kalau anaknya sudah sekolah di Amerika, boro-boro Ibu ingat orang tuanya mungkin sudah dada babai. Nah, gimana cara menjaga kesinambungan penghasilan ketika usia tua nanti? Mulai sekarang, mulai cicil punya dana pensiun. Jadi suatu saat Ibu sudah tidak produktif lagi, masih ada kesinambungan penghasilan di usia tua. Minimal BPJS Ketanaga Kerjaan. Kalau sudah punya tambahan uang, bisa punya dana pensiun lembaga keuangan. Gitu aja. Syukur-syukur kalau suami Bapak Ibu pegawai sudah ada dana pensiun dari perusahaannya. Itu setengahnya sudah ter-cover. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau keterbatas waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi di link kesempatan ya Mas Jody ya. Sukses buat kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Enrice dari Autoritas Jasa Keuangan. Bapak, sehat dan sukses selalu Bapak. Luar biasa. Terima kasih. Baik. Pak Enrice terima kasih banyak. Iya. Mau? Baik. Terima kasih banyak Bapak. Mau foto bersama boleh? Mau? Boleh. Bapak di sini? Di tengah sini? Ada fotografernya dari sini? Kita wifi ya? Baik, ada fotografernya silahkan. Kenang-kenangan buat Pak Enrice dan teman-teman. Karena setelah ini ada sesi yang ditunggu-tunggu. Silahkan Pak diabadikan. Bapak ibunya, lihat ke kamera. Mau berdiri aja? Berdiri aja boleh berdiri aja. Biar fotonya cakep semuanya berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Siap. Mana tangannya ke atas semuanya? UMKM Indonesia. Satu, dua, tiga. Luar biasa tepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Enrice dan teman-teman dari OJK. Oke. Baik. Wah, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Karena siang ini kita harus menyerahkan lima kepingan logam mulia. Sudah siap? Tapi kita mau kesepakatan bersama. Liga 5 logam mulia ini. Biar adil. Kita pilih langsung lima dengan dress code terbaik aja ya. Ya. Biar adil ya. Kan ketempatan waktu tadi ya. Siap? Silahkan dirapikan bajunya. Bersolek. Awas. Oke. Siap-siap. Siapa sajakah lima orang yang akan mendapatkan logam mulia? Udah siap belum? Kalau belum siap kita umumin besok aja ya. Oh sekarang maunya. Oke. Kalau begitu. Saya sudah punya nama-namanya. Sudah punya foto-fotonya. Kita lihat sama-sama. Inilah lima orang dengan best dress code. Mana? Silahkan langsung maju ke depan. Yang merasa fotonya ini langsung maju ke depan. Ada? Wah. Satu. Maju ke depan. Di atas ya. Di atas ya. Silahkan. Kita lihat untuk. Yang kedua. Best code terbaik kedua adalah. Wah. Bapak-bapak mulai muncul. Mana bapak ada? Hilang. Suara saya tolong jangan hilang. Iya. Bapak boleh jalannya lebih fashion show? Oh. Luar biasa ya. Kita lihat. Orang ketiga dengan pakaian terbaik. Yang mana? Yang mana? Iya. Betul. Ibu yakin tidak? Kalau tidak yakin kita ganti. Yakin ya. Baik. Silahkan Ibu naik ke atas panggung. Siap melihat orang keempat. Kenapa pada putus asa ya? Nyesel ya. Bajunya biasa aja ya. Makanya lain kali kalau acara pegadaian yang keren ya. Oke. Orang keempat. Wah. Yang mana? Yang mana? Itu lagi cekot sopi biasanya ya. Silahkan maju ke depan. Lagi ngecek dagangannya ya. Banyak yang cekot atau enggak ya. Siap. Nerima orderan. Alhamdulillah. Iya. Mbak. Semangat tidak? Semangat ya. Oh lagi ada baby-nya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Rezeki lagi hamil. Orang kelima. Wah. Yang ini kayaknya udah yakin dari awal ya. Udah tau kayaknya ya. Silahkan Bapak. Naik ke atas panggung. Saya temani. Sudah siap Bapak? Iya. Alhamdulillah. Silahkan. Dan masing-masing pemenang lima dress code ini berhak mendapatkan logam mulia seberat 0,5 gram. Hadiah akan langsung diserahkan oleh Ibu Luh Putu Andarini selaku Kepala Divisi Marketing. Dan juga Bapak Ruli Yusuf selaku Kepala Divisi TJSL. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Iya. Hadiahnya sudah ada. Coba cek 0,5 gram betul. Bukan kilo ya. Nah silahkan Bapak. Masing-masing diserahkan hadiahnya ya. Alhamdulillah. Silahkan lihat ke kamera. Mohon izin, mohon izin. Boleh sambil ditunjukkan. Ditunjukkan gini Pak. Izin. Nah. Boleh Pak. Dan logam mulianya ini ada motif batiknya. Sangat spesial. Selanjutnya silahkan. Ditunjukkan ke kamera. Mohon izin. Iya. Wah mantap. Baik. Selanjutnya silahkan. Oke. Iya. Bapak senyum Bapak. Senyum. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada emasnya. Sudah dandan rapi dari rumah. Alhamdulillah bisa dapat hadiah juga. Baik. Terima kasih banyak. Satu lagi Bapak. Silahkan. Bapak Ruli. Baik. Selanjutnya foto pertama boleh ya. Silahkan. Bapak Ruli sama Ibu. Di tengah. Di antara para pemenang. Boleh maju ke depan sedikit. Boleh maju ke depan. Baik. Kita ada dua sesi foto. Sese foto pertama silahkan berikan senyuman yang paling lebar. Paling bahagia. Satu. Dua. Tiga. Satu lagi. Lebih ceria. Lebih ceria. Yeay. Baik. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk kelima orang beruntung kita. Dan effort dengan pakaian yang baik. Terima kasih juga untuk Ibu Putu dan juga Bapak Ruli yang telah memberikan logam mulia pada kesempatan kali ini. Keren banget. Terima kasih Ibu Bapak. Sehat selalu. Sukses selalu. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Langsung di update di Facebook ya. Oke. Sip. Sebelum penutupan siap untuk bernyanyi lagi? Siap enggak? Tolong jangan ngeliatin kecewanya banget dong. Siap untuk nyanyi lagi? Ini lagu yang ditunggu-tunggu. Saya mau absen. Lagu apa yang ditunggu dari Leto? Ruang apa? Ruang rindu apa lagi? Kasih yang jauh. Kemana tuh kekasih? Oh iya. Wih luar biasa. Kita nyanyi bareng ya. Kalau gitu langsung saja kita panggil bersama-sama. Inilah Leto. Silahkan dan siap kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Silahkan. Wah ayo maju. Udah siap. UMKM maju. Maju ya. Siap. Oke. Silahkan. Wah. Sudah siap. Mana Mas Noe-nya? Mana? Mas Noe aku boleh ngobrol sedikit Mas. Izin ya Mas ya. Mas Noe baru cek aja udah merdu banget ya. Mas Noe. Ini pertanyaan mungkin biasa aja. Tapi sangat bermakna. Perasaannya bisa ketemu para pelaku UMKM Mas Noe. Perasaan ketemu semua orang ya. Bahagia Mas. Dari ketemu monyet. Bagi ada siap. Dari ketemu para pelaku UMKM. Yang menunjukkan usahanya, semangatnya. Itu yang mengapresiasi Mas. Oh apresiasi. Para pejuang tangguh ya. Para pejuang. Para pejuang tangguh. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Noe? Apa? Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua biar makin semangat. Semua perjalanan pasti mengalami kesulitannya. Tapi tidak akan sampai kalau kita adanya berhenti karena kesulitan. Ada seribu kegagalan. Seribu kegagalan yang mungkin akan menghadapi manusia. Tapi keberhasilan, satu keberhasilan bisa menghapus seribu kegagalan. Buh, luar biasa. Boleh satu pertanyaan Mas Noe? Ada satu judulnya Garuda. Hati Garuda Mas Noe. Boleh dong dikasih pengertiannya memang lagu itu menggambarkan apa sih Mas Noe? Dan bisa dihubungkan dengan para pelaku UMKM. Hati Garuda itu sebenarnya bercerita tentang semangat untuk meraih mimpi. Semangat untuk menembus stale, apa ya pesan Indonesia nya stale? Menembus kebuntuan, menembus kebuntuan. Melawan sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita terus semangat berbicara bukan pakai mulut. Berbicara pakai bukti keringat misalnya gitu. Itu Hati Garuda. Yang di request tapi yang request gak datang. Oh ada. Ada dong. Justru Hati Garuda ini kita akan simpan ketika sang ibunya datang kita nyanyi bareng ya Mas Noe ya. Iya kalau datang ya Mas Noe ya. Iya Mas Noe ya. Oke siap. Siang nyanyi bareng. Oke langsung saya temukan paling meriah untuk Leto. Ku menanti, sang kekasih, dalam sunyi. Ku bersuara lirik yang berganti, hanya bui yang sejati, tak akan merdali. Lingkaran putih telah terpilih dan demi cinta, ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku ganti, dengan kepastian hati ku ingin, yang mulai mengerti dan berani. Kisah cinta yang terbaru. 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 Kita nyanyikan nanti. Ya, tenang aja, Bu. Ini banyak request, angka topi, buka baju, buka celana, mana nih yang dipenuhi nih? Requestnya banyak sekali. Oke, menyambut janji lagu tadi menyatakan bahwa usaha itu bukan iseng-iseng. Usaha itu menyambut janji. Janji beneran kalau mau ngelakuin sesuatu basah sekalian. Kalau mau usaha harus sampai berjuang, sampai mati-matian. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak usah berangkat. Kalau memang berangkat, pastikan kita selesai sampai berjuang. Permintaan aku. Terima kasih. 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 Hati pada hidupmu yang terlepas Perlukanmu bersamamu Dan tanpamu aku hilang selalu Aku hilang Aku hilang Aku hilang Dan sabutkah permalam Terbiasnya harapan yang tersimpan Kucita bertuah Terasakali Murah Hati yang limpa Yang terlepas Lepas Tidak cinta Dan akanlah Perkintaan hati Yang utara Nia Ya Su Dan Berikanlah Api Pada hidupmu Yang terlepas Yang terlepas Perlukanmu Bersamamu Dan tanpamu Oh Aku hilang Selalu Bersamamu Dan tanpamu Oh Aku hilang Selalu Dan tanpamu Oh Tidak Lepas Tidak 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 Jangan katlah pemin Dengarkanlah pemin dan hati Gantarani ayah suami Dan berikanlah hati pada hidupku Yang terhompas, yang terlepas Perlukanmu, bersamamu Yang tanpamu, aku hilang selalu Bersamamu, dan tanpamu Aku hilang selalu Sebelum orang rindu Sebelum orang rindu Ini ada nyamuk gede banget ya suaranya Oke Sebelum orang rindu, sabar ya Ruang rindu tuh harus berani nanggung rindu dulu Sebelum orang rindu Sebelum orang rindu Saya ingin menyanyikan lagu Berjudul layang-layang Kenapa? Karena lagu ini adalah cita-cita Lagu doa agar cita-citanya semua tercapai Kalau melakukan sesuatu Usaha dan seterusnya Ada yang bilang Lakukan 100% Itu salah Salah Penelitian itu ada yang namanya Peraturan 85% Lakukan segala sesuatu 85% Jangan 100% Kenapa? Karena butuh relax Butuh tertawa Butuh santai Hasilnya lebih baik Daripada stres 100% Ini ada penelitiannya Hampir semua Olahragawan Pengusaha-pengusaha Mereka melakukan peraturan yang mana 85% Jadi santai Boleh request orang rindu Gak usah ngotot dan gak usah marahin saya Kalau nyanyi nanggah harus langsung Santai aja Nanti dinyanyiin tenang aja Pasti ada waktunya Tapi sebelum itu saya pengen doa Agar disini tidak menghibur Tidak hanya menghibur Tapi juga mendoakan Seperti anak kecil Yang ngejir layang-layang Sampai badannya hitam Tapi sampai layang-layangnya Gak pernah berhenti putus asa Seperti usaha juga Kadang-kadang susah Kadang-kadang menemukan hal yang tidak mudah Tapi kalau terus berjalan dengan senang Dengan senyuman Pasti akan sampai pada yang dituju Layang-layang Layang-layang Ku berlari mengejamu Walau harus di malam hari Jangan kau menghalangi aku Mengejar keindahan Oh kunang-kunang Jangan ragu-ragu Mengejar yang kau mau Masih banyak waktu Untuk cinta-cintamu Ku berlari mengajarmu Sekuatnya tenagaku Jangan kau menghalangi aku Mengejar angan-angan Oh layang-layang Jangan ragu-ragu Mengejar yang kau mau Masih banyak waktu Tuk cinta-cintamu Tunggu-kabua Apa demamanya Harku jenis Reku jenis Maksud nya Banda tanpa Menyejak angan-angan Oh layan-layan Jangan ragu-ragu Menyejar yang kau mau Masih banyak waktu Untuk cita-citamu Jangan ragu-ragu Menyejar yang kau mau Masih banyak waktu Untuk cita-citamu Menyejar yang kau mau Tidak ada sebagai request Jadi saya tidak menerima request Kau datang dan pergi Oh begitu saja Semua ku terima Apa adanya Ibu-ibu menonton sinetron intang Di daun yang ikut Mengalir lembut Mengalir lembut Jalan ku hampa Dan ku sentuh dia Terasa hangat Oh di dalam hati Ku pegang Terasa hangat Dan ku halangi waktu Tak urung jual Tak urung jual Kelingat matamu Kelingat matamu Dan sentuhan hangat Ku saat itu takut Mencari mana Tumpukan merasa Tumpukan merasa yang Sesakan Kau datang dan pergi Oh begitu saja Oh begitu saja Semua ku bermak Apa adanya Metakar pejam Dan hatiku Mengumah Di luar itu Kita bertemu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu Yung Satiran Mas Kau datang dan pergi, oh pergi saja Sampai rumah, apa adanya Maka terpajamlah, air mengumpah, diruanku Rindu, kita berdua Ini kalau melakukan usahanya, selantang teriakannya Sesemangat jogetnya, gak mungkin gagal Ini lantang teriakannya Mau joget? Iya, 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 tenang aja, tenang, sabar, bu, sabar, sabar, tenang Usaha itu butuh kesabaran Ember, gak dikatain ember malah Mau joget, pengen joget Lagi, lagu tradisional ya Kundo, kundo pacu Kundo pacu Kembelengnya Jogetnya terlalu alim Jogetnya terlalu alim Kembalengnya Jogetnya terlalu alim Jogetnya terlalu alim Kembalengnya Gima kau kenalinya Wako lipangnya zakatnya Nanti salahkan Wako lipangnya zakatnya Nanti salahkan Wako lipangnya zakatnya Nanti salahkan Kalau ibu-ibu Kalau semua yang disini melakukan usahanya Dengan sungguh-sungguh Dengan menghargai keunikannya masing-masing Dengan bantuan Pak Frederika Widya Sari Dewi Bu, eh bu ya Pak Loto Sri Naita Ginting Bu, Loto Sri Naita Ginting Gak saya pakai apa-apa Pak Sama Bu daripada salah ya Pak Aman Santosa Pak Irwan Syah Putra Pak Damar Latri Setiawan Ini hanya dengan kolaborasi Kita bisa membangun Indonesia bareng-bareng Mengibarkan bendera Indonesia tinggi-tinggi Jadi Yang Anda lakukan bukan hanya untuk keluarga Tapi tujuh kemajuan kita bersama Kita nyanyi bareng-bareng untuk Indonesia dulu sedikit Ya, naiklah Ya, naiklah Ya, naiklah Selah benderaku lambang suci gagal berwira Di seluruh pantai Indonesia kau kenal pujaan bangsa Siapa berdiri menurunkan kau senang layakmu membela Sampai lampu tidak berkira pergi balang sama membenyai Pergi balang sama membenyai Pergi balang lambang suci sampai berkira Di seluruh pantai Indonesia kau kenal pujaan bangsa Siapa berdiri menurunkan kau senang layakmu membela Sampai lampu tidak berkira pergi balang sama membenyai Ibu-ibu teriak suaranya gimana teriak Masa depan Indonesia akan terang pakai tangan-tangan yang mau bekerja bukan mulut-mulut yang hanya berani janji Cahaya akan datang dari tangan-tangan tersebut Dari tadi ngambil saya foto saya gak minta duit apa-apa Tapi sekarang saya minta sesuatu dari tangan anda Lampunya dihidupin Flashnya dihidupin Kita tunjukkan Saya bertanya Di sini semua ada yang pernah makan buah salak gak? Ada ada pernah pernah semua Yang pernah nanam pohon salak? Oke Ada yang pernah makan mangga? Ada yang pernah nanam buah Sedikit ya selalu lebih banyak yang ikut makan Yaitu namanya hidup bareng-bareng Yang satu mengerjakan A yang merasakan manfaat semua Yang satu mengerjakan bikin baju yang dapat manfaat semua Mari kita bermanfaat di bidang masing-masing Memegang cahaya di tangan masing-masing Sehingga membuat kita semua menjadi terang-beneran Dengan usahanya Amin Yerbal Amin Semoga semua sukses Dijaga rezekinya Dijaga manfaatnya Dijaga martabatnya Semoga yang punya utang bisa segera bayar Semoga yang punya cicilan tidak nunggak-nunggak Dan yang gak bisa bayar utang Semoga yang ngutangin lupa karena menang ngutangin Amin Yerbal Amin Terima kasih 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 Kekuatan hati yang berpegang janji Genggamlah tanganku cinta Kula akan pergi menikmalkanmu sendiri Temani hatimu Ingatkan engkau kepala pun pagi bersajar Yang memalimu semalam cahaya Ingatkan engkau kepala Angin yang berhemus besar Yang akan memalimu cinta Kuteringat hati yang bertabur mimpi Kemana kau pergi cinta Berjalan langsung di Yang kau tempuh sendiri Kuatkanlah hati cinta Genggamlah tanganku Kuteringat hati yang berkemah Ingatkah engkau kepada umum pagi bersahaja yang menemani-Mu Soal runcahaya, ingatkah engkau kepada angin yang merembus besar Engkau melayu cinta Engkau melayu Semoga saudara-saudara aku yang ada disini semua, terutama yang memegang cahaya di tangannya Semoga dijaga rezekinya oleh Allah, dijaga manfaatnya oleh Allah Dijaga martabatnya oleh Allah, dilapangkan masa depannya Dan semoga menjadi cahaya untuk Indonesia Amin Ya Rpala Amin Allah akan membelaiku Amin Ya Rpala Amin Cinta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bangun sehat selalu Selesai